Heavenly Jewel Cheng Season 26, Kemenangan Demi Satu Memang, itu adalah Spatial Ren. Namun, kali ini, Spatial Ren telah digambar melingkar di udara, bukan garis lurus seperti sebelumnya. Lingkaran itu terhubung dari ujung ke ujung, dan ruang robek di tengah membentuk sebuah cincin, dan ruang di dalam cincin itu runtuh, membentuk lubang hitam berdiameter sekitar satu chi. Kekuatan hisap yang setidaknya tiga kali lebih kuat dari pembelahan tata ruang lurus meledak, dan Zhou Weiking bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Tujuh bila angin yang terbang ke arahnya dalam busur aneh langsung ditelan oleh kekuatan hisap yang mengerikan dari lubang hitam di tangannya. Saat dia akan mengubah serangannya, pemandangan aneh terjadi. Lubang hitam di depan Zhou Weiking benar-benar menghilang. Lagi pula, meskipun Spatial Ren adalah skill yang kuat, setelah menggunakannya, itu hanya bisa dipertahankan dalam posisi tetap di udara. Detik berikutnya, ada ledakan keras, dan Licuan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum seluruh tubuhnya menabrak Spatial Ren, yang hanya berdiameter chi, tetapi dengan kekuatan pemotongan yang mengerikan. Siapa yang mengira bahwa Spatial Ren tiba-tiba bergerak lima yard ke depan, tepat di depan jalan Licuan? Untungnya, Licuan telah menahan kudanya di tepi jurang dan mengurangi kecepatan majunya. Namun meski begitu, di tengah suara sobek yang menusuk telinga. Namun, dengan suara menusuk yang keras itu, energi surgawi putih yang dilepaskan Licuan dari tubuhnya langsung terkoyak. Hal yang sama berlaku untuk kemejanya. Memanfaatkan energi surgawinya dan mundur dari Spatial Ren, Licuan terhuyung mundur, dadanya berantakan berdarah. Semua keterampilan peralatan konsolidasi permata fisiknya dimaksudkan untuk pertempuran jarak dekat, sebagian besar senjata, karena dia sangat percaya diri dengan fleksibilitasnya. Namun, ketika fleksibilitasnya bertemu dengan Spatial Ren, itu seperti seorang sarjana yang bertemu dengan seorang prajurit, tidak dapat berunding dengannya. Hanya dalam satu pertukaran, dia sudah menderita beberapa luka serius. Lubang hitam tidak hanya kuat dalam hal hisap, tetapi kekuatan pengirisnya juga beberapa kali lebih kuat. Untuk bertahan melawan skill berperingkat 10 bintang yang menakutkan ini yang merobek-robek tubuhnya, Licuan telah mengeluarkan sepertiga dari energi langitnya dalam pertukaran tunggal itu. Spatial Ren hanya bertahan selama 3 detik. 3 detik memang singkat, tapi juga cukup lama untuk melakukan banyak hal. Zhou Weiking masih berdiri di sana dan tidak menyerang lagi. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, aku i kekalahan. Anda harus tahu bahwa saya telah menunjukkan belas kasihan. Licuan dengan paksa menahan rasa sakit di dadanya, wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih. Dia menghela nafas panjang, aku mengaku kalah. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melompat dari panggung untuk mengobati lukanya. Di panggung VIP, wajah Kaisar Zhong Tian Sangguan Tian Xin dipenuhi dengan keterkejutan. Anak kecil ini benar-benar telah memahami misteri yang mendalam dari atribut spasial. Bagus sangat bagus. Ini adalah kekuatan atribut superior dan keuntungan dari skill 10 bintang. Saya tidak berharap dia memiliki pemahaman yang baik tentang keterampilan. Kaisar bukan satu-satunya yang terkejut. Semakin banyak orang memperhatikan Zhou Weiking di mimbar. Bahkan kamar kecil dari empat tim unggulan di bawahnya memiliki beberapa tatapan aneh yang dilemparkan padanya. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Veli, Ye Pau-Pau menatap Zhou Weiking yang berjalan turun dari panggung dengan penuh rasa ingin tahu. Dia bertanya pada Lin Tianou, pemimpin, dia menang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Licuan itu jelas masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Lin Tianou menggelengkan kepalanya dan berkata, Weiking memberiku kejutan lagi. Licuan itu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Sayangnya, dia tidak akan bisa mengalahkan Weiking apapun yang terjadi. Biarkan saya memberi Anda penjelasan sederhana, dan Anda akan mengerti. Licuan itu tidak memiliki keterampilan atau peralatan apapun yang dapat menahan kekuatan spatial rain. Karena Weiking mampu membuat spatial rain muncul di depannya, secara alami dia juga bisa membuatnya muncul di depan lehernya. Selanjutnya, karena dia bisa melakukannya sekali, dia bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Bahkan jika Licuan memiliki peralatan konsolidasi, dia tidak mungkin mempertahankan setiap bagian tubuhnya. Tahukah Anda seberapa kuat spatial rain berperingkat 10? Lebih penting lagi, Weiking telah memahami misteri mendalam dari atribut spasial. Dia telah menggabungkan Blink dan rain spasial bersama-sama, menyebabkan rain spasial yang awalnya tidak bergerak menjadi rain spasial yang dapat berteleportasi secara instan. Itulah kekuatan skill kombinasi. Ye Pau-Pau menatapnya dengan rahang ternganga. Bukankah itu berarti bahwa dia tidak terkalahkan melawan Master Bet Surgawi tingkat rendah yang tidak memiliki pertahanan yang cukup? Lintiano tertawa dan berkata, Tampaknya Akademi Militer Vili Anda belum mengajar guru Bet Surgawi dengan cukup baik. Tentu saja tidak, tidak peduli Blink atau spatial rain, ada batasnya. Skill Blink hanya bisa memindahkan benda atau energi ke udara. Saya tidak tahu bagaimana Weiking bisa mencapai Blink dan spatial rain, tapi saya yakin dia tidak bisa melanggar aturan itu. Dengan demikian, selama dia menggunakan spatial rain dan Anda tidak bergerak, kemanapun spatial rain-nya pindah, dia tidak akan bisa melukai Anda. Namun kelemahan dari skill Blink adalah jaraknya. Jika Anda lebih konservatif, selama jarak Anda lebih dari 10 yard darinya, skill kombinasinya tidak akan dapat melakukan apapun untuk Anda. Ye Pau-Pau tercerahkan, dan dia berkata dengan tulus, Pemimpin, terima kasih atas bimbinganmu. Sepertinya untuk menjadi Heavenly Batmaster yang kuat, jalanku masih panjang. Saat ini, Zhou Weiking telah kembali, dan dia telah mendengar sebagian besar dari apa yang dikatakan Lintiano. Dengan ekspresi pahit, dia berkata, Pemimpin, kamu tidak harus seperti itu kan? Tidak mudah bagi saya untuk menghasilkan skill yang begitu berguna, dan Anda masih harus menunjukkan semua kelemahannya. Lintiano tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu bisa memikirkan satu, tapi tidak bisakah kamu memikirkan yang kedua. Selanjutnya, skill Anda bisa dikatakan selalu berubah, bagaimana kata-kata bisa sama dengan pertarungan yang sebenarnya. Jika Anda bisa membuat spatial rain bergerak lagi, kekuatannya akan sangat menakutkan. Zhou Weiking merentangkan tangannya dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah? Membuat gerakan spatial rain sama dengan mengubah hukum ruang, dan saya tidak memiliki kemampuan itu. Mungkin, saya hanya bisa mencobanya ketika saya mencapai tingkat kultivasi 10 permata. Babak kedua pertarungan segera dimulai. Crow sekali lagi menunjukkan kekuatan kasarnya kepada semua penonton. Sumbu legendaris, serang, sesederhana itu. Penilaian tim pertempuran Tie Cheng memang akurat. Mereka telah menduga bahwa tim pertempuran Fae Lee akan mengirim gagak untuk putaran kedua, dan mereka telah mengirim Master Manik Surgawi Atribut Air. Energi Surgawi Atribut Air dikombinasikan dengan permata fisik pertahanan, menggunakan atribut S atribut air dan pertahanan untuk menghadapi gagak. Selanjutnya, ini adalah Master Bat Surgawi 4 Permata. Sayangnya, satu permata jauh dari cukup untuk membatasi kekuatan Crow. Selanjutnya, keterampilan kontrol biasanya disimpan dari tahap Zhong atau di atas binatang Surgawi, dan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kerajaan Tie Cheng hanyalah sebuah efek, dan mereka tidak memiliki kekuatan lima tanah suci besar, juga tidak memiliki penyimpanan keterampilan Zhou Wei King. Hasil akhir dari pertempuran ini adalah saat skill lawan dihancurkan oleh kapak legendaris Crow, pertempuran telah berakhir dalam sekejap saat dia mencapai Crow. Adapun babak ketiga, kerajaan Tie Cheng langsung mengaku kalah. Alasannya sederhana. Di babak pertama, licuan adalah petarung utama mereka, dan ketika mereka melihat Zhou Wei King dan gagak melangkah ke atas panggung, kerajaan Tie Cheng sudah menyerah. Dengan skor 3 lawan 0, tim pertempuran Fei Li memenangkan putaran kedua. Namun, satu-satunya yang bertarung adalah Zhou Wei King dan Crow. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Dandun, salah satu pemuda berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya dua master permata surgawi tahap si tingkat atas dari tim pertempuran Fei Li ini tidak mudah untuk dihadapi. Wanita muda yang duduk di ujung meja berkata dengan pasif, siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam tiga tahun. Pergi dan cari tahu usia mereka. Mungkin, ketika mereka mencapai tingkat kultifasi lima permata, mereka akan menjadi ancaman bagi kita. Namun, untuk saat ini, mereka tidak cukup kuat. Dengan itu, pertarungan pagi berakhir, dan berbagai tim pergi untuk istirahat makan siang. Adapun anggota tim pertempuran Fei Li, mereka tidak berencana untuk kembali pada sore hari. Lin Tiano setuju sepenuh hati dengan saran Zhou Weiking. Menonton tim pertempuran Baida sekarang hanya akan membingungkan mereka, dan tidak ada gunanya menonton. Pertarungan tiga hari kemudian adalah kuncinya. Di atas panggung, mereka akan dapat merasakan serangan terkuat musuh mereka. Memang, musuh, bukan lawan. Bagi tim pertempuran Fei Li, tim pertempuran Baida adalah musuh mereka. Mengikuti teman-temannya, Zhou Weiking melihat sosok yang dikenalnya, yang telah muncul di hatinya berkali-kali selama dua hari terakhir. Bing Er, Zhou Weiking bergegas mendekat karena terkejut. Berhenti di sana jika kamu tidak ingin mati. Aura sedingin es, seperti embusan angin di tengah musim dingin, menghalangi jalan Zhou Weiking. Melihat wajah yang dikenalnya, tatapan dingin di matanya, Zhou Weiking tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sosok akrab yang muncul di depannya ini bukanlah Bing Er-nya, tapi sangguan Sue Er, yang telah dia peluk dan cium hari itu, merebut ciuman pertamanya. Melihat sangguan Bing Er, anggota lain dari tim pertempuran Fei Li mau tidak mau mulai. Secara alami, mereka semua mengira itu adalah sangguan Bing Er. Namun, dengan sangat cepat, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dari apa yang mereka ketahui, sangguan Bing Er tidak akan pernah berbicara dengan Zhou Weiking dengan nada seperti itu. Lebih jauh lagi, wanita muda di depan mereka yang terlihat persis seperti sangguan Bing Er ini, memancarkan aura dingin dan berbahaya yang menyebabkan rasa dingin menjalar di punggungnya. Itu adalah aura yang bisa mengancam nyawanya. Zhou Weiking menarik nafas dalam beberapa kali, tapi dia masih belum bisa tenang. Dia bertanya dengan cemas, di mana Bing Er? Sangguan Sue Er berkata dengan pasif, sejak Bing Er telah kembali ke rumah, dia secara alami tinggal di rumah. Saya datang ke sini untuk dua hal, ini untuk Anda. Saat dia mengatakan itu, dia melemparkan sebuah cincin ke tangan Zhou Weiking. Cincin ini adalah cincin yang berisi dua SBR, dan telah dipakai oleh sangguan Bing Er. Bing Er memintaku untuk memberikan ini padamu. Dia juga memintaku untuk memberitahumu bahwa apapun yang terjadi, kamu harus melakukan yang terbaik. Dia akan selalu menunggumu. Bab 252. Itu saja, Zhou Weiking bertanya dengan penuh semangat. Seperti kata pepatah, lebih mudah untuk menghargai sesuatu setelah kehilangannya. Sebelumnya, ketika dia bersama sangguan Bing Er setiap hari, meskipun dia sangat mencintainya, hanya setelah dia pergi, Zhou Weiking benar-benar mengerti betapa pentingnya cinta yang tak terlupakan itu baginya. Alasan mengapa dia memilih untuk meredam keterampilannya untuk meningkatkan dirinya sendiri adalah karena dia ingin menghindari rasa sakit karena Bing Er tidak berada di sisinya. Sangguan Sue Er berkata dengan pasif, itu saja. Itu adalah hal pertama. Kedua, Ayah berkata bahwa karena kamu masih junior, dia tidak akan menggertakmu, karena kita seumuran. Jika Anda ingin menikahi saudara perempuan saya, Anda harus menunggu sampai Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkan saya. Mengalahkanmu. Dua bola cahaya meledak dari mata Zhou Weiking. Bahkan dengan tingkat kultifasi sangguan Sue Er, dia ketakutan dengan tatapan berapi-api di matanya. Sangguan Sue Er memberinya tatapan dingin, mengangkat kakinya untuk pergi. Namun, dia berhenti dan berkata dengan pasif, awalnya, Ayah ingin kamu mengalahkannya, tetapi Bing Er mengancamnya dengan nyawanya, menyebabkan Ayah berubah pikiran. Jangan kecewakan Bing Er. Dalam 10 tahun, jika Anda tidak dapat mengalahkan saya, saya akan menemukan Anda dan membunuh Anda. Itu akan menghancurkan harapan Bing Er. Jika Anda dapat melewati turnamen Manik Surgawi dan memasuki pulau Manik Surgawi, saya dapat memikirkan cara bagi Anda untuk bertemu Bing Er. Setelah mengatakan itu, sangguan Sue Er pergi tanpa melihat ke belakang, menghilang ke dalam kerumunan dalam sekejap. Melihatnya pergi, Ye Pau-Pau mau tidak mau berkata, itu saudara kembar sangguan Bing Er, kan? Orang yang menamparmu terakhir kali. Mungkinkah tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi dari Bing Er? Wei King, kenapa kamu tidak mencoba? Crow berkata dengan sungguh-sungguh, wanita itu sangat berbahaya, berkali-kali lebih berbahaya daripada Bing Er. Lin Tianou berkata dengan acuh-ta'acuh, aku bisa merasakan ancaman kematian darinya. Zou Wei King perlahan menghembuskan udara keruh di dadanya. Dia dengan hati-hati meletakkan cincin itu di jari tengah kirinya dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan mengalahkannya dalam waktu sesingkat mungkin, tetapi tidak sekarang. Ye Pau-Pau bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Zou Wei King meliriknya dan berkata dengan senyum pahit, karena, dengan kekuatanku saat ini, aku jauh dari tandingannya. Utaran kedua kompetisi telah berakhir. Kali ini, Zou Wei King tidak keluar untuk berkeliaran. Sama seperti tiga hari yang lalu, setelah makan besar, dia kembali mengunci diri di kamarnya. Kali ini, dia tidak menambah jumlah air yang dia siapkan. Sebaliknya, itu persis sama seperti terakhir kali. Keterampilan tempering tidak hanya menghabiskan kekuatan fisik seseorang, tetapi juga semangat mereka. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu menghabiskan kekuatan hidup mereka. Jika dia tidak berhenti, kerusakan pada tubuhnya akan permanen. Bahkan dengan fisik Zou Wei King, dia harus melakukannya untuk mempertahankan kecakapan bertarungnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa berbahayanya bagi Master Manik Surgawi biasa untuk menggunakan metode seperti itu. Kali ini, Zou Wei King telah memilih skill yang jarang dia gunakan sendiri, tetapi sangat kuat dalam hal kekuatan ofensif. Itu adalah keterampilan atribut angin yang telah disimpannya pada saat yang sama dengan pembelahan tata ruang, juga dari binatang surgawi panggung raja, dan juga dengan peringkat 10 bintang atau lebih. Jika dia memiliki lebih banyak waktu, Zou Wei King pasti tidak akan memilih untuk melunakkan kedua keterampilan ini terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka jauh lebih menguras energi surgawinya, dan misteri yang mendalam di belakang mereka jauh lebih rumit daripada keterampilan berperingkat bintang yang lebih rendah itu. Secara alami, menguras semangatnya juga akan jauh lebih besar. Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang. Jika bisa dikatakan bahwa dia ingin memperoleh kemenangan demi kemenangan di turnamen Manik Surgawi karena dia penasaran dengan pulau Manik Surgawi, sekarang dia berjuang untuk Bing Er. Karena itu, dia harus mengubah dirinya menjadi master bat surgawi tiga permata yang paling berbahaya dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk melihat Bing Er, bahkan jika dia harus menggunakan perubahan iblis, dia tidak akan ragu untuk melakukannya. Saat Zou Wei King hendak mulai berkultivasi, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari koridor di luar. Apakah Zou Wei King ada di sini? Zou Wei King, yang baru saja akan mulai berkultivasi, mau tidak mau mulai. Dia segera berdiri dan berjalan keluar. Ingatannya sangat bagus, tapi dalam ingatannya, sepertinya tidak ada suara wanita seperti itu. Kamar anggota tim pertempuran Feli semuanya bersebelahan, dan begitu Zou Wei King membuka pintu dan berjalan keluar, yang lainnya juga keluar. Namun, ekspresi mereka tidak sesantai Zou Wei King, semuanya serius. Itu karena pemilik suara itu hampir menjadi mimpi buruk mereka. Penyihir kecil berdiri di koridor hotel, mengenakan gaun hitam panjang. Dia memiliki senyum manis di wajahnya, rambutnya yang panjang disisir rapi di sisi kepalanya, terlihat sangat mengemaskan. Matanya yang besar dan indah tampak jernih dan cerah. Kulitnya yang semula putih ditonjolkan oleh gaun hitam, membuatnya tampak lebih halus. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tampak seperti gadis kecil yang tidak berbahaya di sebelah. Namun, ketika Lin Tianao dan yang lainnya melihatnya, wajah mereka jatuh. Di mata mereka, gadis kecil yang cantik ini tidak berbeda dengan binatang buas. Sebelumnya, ketika penyihir kecil Yuhan ini muncul, mereka hampir memusnahkan seluruh tim pertempuran Veili, meskipun saat itulah mereka semua dalam keadaan lemah. Namun, gadis kecil dengan atribut kegelapan dan iblis ini berada di tingkat budidaya enam permata, dan kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun di tim pertempuran Veili yang akan menandinginya dalam pertarungan satu lawan satu. Lin Tianao mengambil satu langkah maju ke sisi Zhou Weiking. Meskipun dia tidak melepaskan perisai set perakitannya yang kuat, dia melepaskan permata surgawi dan permata surgawinya, mempersiapkan dirinya dalam posisi bertahan. Serangan penyihir kecil sangat aneh, dan hanya surga yang tahu kapan dia akan menyerang. Selain menjadi pemimpin tim pertempuran Veili, dia juga pengikut Zhou Weiking. Penyihir kecil bahkan tidak melihat anggota tim pertempuran Veili yang gugup, yang hampir menyerang setiap saat. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Zhou Weiking, tersenyum saat dia bertanya, Oi, apakah kamu Zhou Weiking? Zhou Weiking menganggup dan berkata, itu aku. Dari sudut pandang seorang pria, dia sangat tertarik pada wanita muda di depannya ini. Memang, selama dia adalah wanita cantik, dia pasti akan menarik minatnya. Namun, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang penyihir kecil. Lagi pula, dengan atribut iblisnya, dia pasti berasal dari sekte iblis surgawi. Fakta bahwa dia telah melukai anggota tim pertempuran Veili sebelumnya sudah cukup untuk membuat Zhou Weiking tidak merasakan apa-apa selain permusuhan terhadapnya. Penyihir kecil terkikik dan berkata, bisakah kita berbicara secara pribadi? Saat dia mengatakan itu, ekspresi memohon muncul di wajahnya. Jika bukan karena fakta bahwa setiap orang secara pribadi mengalami kekuatannya yang menakutkan, mereka akan tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan. Namun, senyuman di wajah penyihir kecil membeku di detik berikutnya. Zhou Weiking mengerutkan bibirnya dan berkata, mengapa kita perlu berbicara secara pribadi? Apakah Anda ingin meminjam benih saya? Asterisk Puff Asterisk Little Four tertawa terbahak-bahak, memberi Zhou Weiking acungan jempol. Dia berpikir, Weiking bocah kecil ini benar-benar tahu bagaimana mengatakan apapun. Meskipun yang lain tidak sejelas dia, ekspresi wajah mereka semua menjadi sedikit aneh. Apakah tamu, aura dingin keluar dari mata penyihir kecil? Tepat pada saat itu, seolah-olah secara kebetulan, kepala Fadjet muncul dengan malas dari pelukan Zhou Weiking. Melihat warna ungu tua di mata kucing gemuk, aura dingin di mata penyihir kecil menghilang, dan dia berkata dengan lembut, jangan menghinaku, oke. Sejak saya masih muda, tidak ada yang pernah berbicara kepada saya seperti itu. Aku hanya ingin bicara baik-baik denganmu. Anda adalah seseorang yang disukai Tianer, dan saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Mendengar dia menyebut Tianer, mata Zhou Weiking berkedip, mengalihkan pandangannya ke seluruh tubuh penyihir kecil. Dalam hatinya, dia berpikir, gadis kecil ini terlihat seperti loli kecil, tapi dia seperti telur rebus, hanya saja pantatnya agak menonjol. Dari segi penampilan, dia jelas lebih baik dari Ming Hua, bahkan mungkin setingkat dengan Bing Er. Dari kelihatannya, statusnya di Sekte Iblis Surgawi seharusnya tidak rendah. Baiklah, kalau begitu mari kita bicara. Silakan masuk. Zhou Weiking menatap Lin Tianou, memberitahunya bahwa dia akan baik-baik saja. Lin Tianou mengerutkan alisnya, tapi tidak bergeming. Zhou Weiking menepuk pundaknya dan berkata, percayalah, saya adalah orang yang takut mati, dan saya tidak akan bercanda dengan hidup saya. Lin Tianou mengangguk, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar yang lain kembali ke kamar mereka. Untuk dirinya sendiri, dia kembali ke kamar di samping kamar Zhou Weiking. Dia sangat akrab dengan kekuatan Zhou Weiking, dan meskipun penyihir kecil kuat, tidak mungkin baginya untuk langsung membunuh Zhou Weiking. Dengan hanya sebuah tembok yang memisahkan mereka, jika terjadi sesuatu, dia akan dapat bergegas untuk melindungi mereka. Dengan keadaan tim pertempuran Feli saat ini, jika penyihir kecil berani bergerak, itu tidak akan berakhir dengan baik. Penyihir kecil berjalan dengan santai ke kamar Zhou Weiking, seolah-olah itu adalah rumahnya sendiri. Dengan satu lompatan, dia melompat ke sofa dan duduk. Zhou Weiking menutup pintu di belakangnya, duduk di tempat tidur. Meskipun dia percaya bahwa penyihir kecil tidak akan melakukan apapun padanya, dia tidak ingin duduk di sofa bersamanya. Seorang pria tidak akan berdiri di bawah tembok yang runtuh. Tentu saja, hanya dia yang berani menggunakan kata, pria, pada dirinya sendiri. Bicaralah, mengapa kamu mencariku? Zhou Weiking bertanya dengan pasif, tidak mau repot-repot menyembunyikan ketertarikannya pada bokong kecil penyihir kecil, matanya berkeliaran dengan tidak hati-hati. Penyihir kecil terkikik dan berkata, sebenarnya, kamu benar. Aku memang di sini untuk meminjam benihmu. Jika Anda setuju, selain saya, Anda dapat memilih salah satu gadis di sekte setan surgawi kami. Selama Anda bisa membuat setidaknya satu dari mereka hamil, bahkan jika Anda tidak bergabung dengan sekte iblis surgawi kami, Anda akan tetap menjadi VIP kami. Sekte iblis surgawi kita selalu dipenuhi dengan keindahan. Itu seharusnya tidak terlalu sulit bagi Anda, bukan? Zhou Weiking menyeringai, matanya berubah menjadi cahaya mesum. Namun, bagaimana jika aku hanya tertarik padamu? Tentu, saya dapat meminjam benih Anda, tetapi saya akan memilih Anda. Mengapa kita tidak mulai hari ini? Ayo, ayo, sayang kecil, ayo tutup pintunya dan buat bayi. Hehehe. Saat dia mengatakan itu, dia melompat ke arah penyihir kecil. Asteris puf asteris penyihir kecil menghilang menjadi kepulan asap, dan Zhou Weiking secara alami meleset. Ketika penyihir kecil muncul sekali lagi, dia sudah berada di depan pintu. Bab 253 Zhou Weiking melompat ke arah penyihir kecil seperti iblis mesum, tapi dia dengan cepat berubah menjadi kabut dan menghindarinya. Kali ini, penyihir kecil tidak bisa lagi mempertahankan topengnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Zhou Weiking, apakah kamu ingin mati? Zhou Weiking tidak mengejarnya, malah bersandar di sofa dan berkata dengan pasif, sebelumnya, Ming Hua dan Ming Wu sama-sama ingin membunuhku. Saya tidak pernah berpikir bahwa Sekte Setan Surgawi Anda akan memiliki perasaan yang baik terhadap saya. Jika saya tidak salah, agar Kekaisaran Kalise dapat mengirim orang-orangnya ke sini, itu pasti karena mereka mendapat dukungan dari Kekaisaran Baida. Atau mungkin, Sekte Iblis Surgawi Anda mendukung Kekaisaran Baida, dan Kekaisaran Baida mendukung Kekaisaran Kalise, bukan? Anda harus tahu latar belakang saya. Ketika saya melihat Anda bersama dengan orang-orang Kekaisaran Kalise itu, ketika Anda menyakiti teman saya, kami tidak perlu bernegosiasi. Penyihir kecil berdiri di sana, senyum di wajahnya hilang, ekspresinya dingin. Melihat Zhou Weiking, dia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, tidak, tebakanmu tidak sepenuhnya benar. Anda benar, Kekaisaran Kalise memang didukung oleh kami, tetapi tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Baida. Bahkan jika kami ingin mendukung mereka, mereka tidak akan berani menerimanya. Adapun untuk mendukung Kekaisaran Kalise, itu demi Turnamen Manik Surgawi tahun ini, tapi itu hanya untuk Turnamen Manik Surgawi. Kita perlu mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Pulau Heavenly Bed. Di antara lima Great Saint Lens, Sekte Iblis Surgawi kami sedang ditekan, dan kami adalah yang terlemah. Jika kita tidak memiliki gulungan peralatan konsolidasi tingkat tinggi yang cukup, tidak akan lama lagi kita semua master permata Surgawi atribut Iblis akan musnah. Jika Anda bersedia untuk bekerja dengan kami, saya bisa menjanjikan Anda itu. Setelah Turnamen Manik Surgawi ini, kita tidak akan lagi berhubungan dengan Kerajaan Kalise. Mendengar kata-kata penyihir kecil, Zhou Wei King terkejut. Itu karena dia bisa melihat ketulusan di matanya. Penyihir kecil melirik kucing gemuk, yang telah bersembunyi dari lengan Zhou Wei King. Sebelum melanjutkan, Kali ini, kunjunganku ke kota Zongtian tidak ada hubungannya dengan Turnamen Manik Surgawi, dan aku di sini khusus untuk mencarimu. Mengenai menyakiti temanmu terakhir kali, itu hanya kesalahpahaman. Pada saat itu, saya hanya merasakan aura binatang roh gunung Salju Surgawi berkembang dan hanya berniat untuk pergi dan menghancurkannya. Jika saya tahu bahwa dia adalah salah satu orang Anda, saya tidak akan melakukan apa-apa. Aku tidak takut untuk memberitahumu ini, tapi Sekte Iblis Surgawi kami sangat membutuhkan keturunan jahat generasi pertama yang bangkit. Sudah lebih dari 100 tahun sejak garis keturunan seperti itu muncul. Tanpa master permata Iblis yang kuat, kita tidak akan bisa bertahan. Hanya dengan keberadaan master permata Iblis kita dapat melawan tanah suci besar lainnya. Demi Sekte kita, jika memungkinkan, kamu bisa memiliki tubuhku. Namun, aku adalah perawan suci dari Sekte Iblis Surgawi, dan aku harus menjaga kesucianku. Lagipula, suamiku akan menjadi master sekte selanjutnya dari Sekte Iblis Surgawi. Jika Anda bersedia untuk bergabung dengan Sekte Setan Surgawi kami, dengan garis keturunan master permata Iblis Anda, Anda akan memiliki peluang sukses yang tinggi di masa depan. Sayangnya, Anda telah dipilih oleh Gunung Salju Surgawi, dan Sekte Iblis Surgawi kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan Gunung Salju Surgawi. Karena itu, saya tahu bahwa Anda tidak mungkin bergabung dengan Sekte kami. Saya hanya berharap bahwa kita tidak akan menjadi musuh. Kali ini, saya datang untuk mencari Anda secara pribadi, dengan harapan saya dapat menggunakan seni rahasia Sekte kami untuk menukar persahabatan Anda, sehingga Anda dapat membantu meninggalkan benih harapan untuk Sekte Setan Surgawi kami. Melihat ekspresi tulus penyihir kecil, Zhou Weiking mengerutkan alisnya dan berkata, itu tidak mungkin. Jika saya meminjamkan benih saya kepada Anda, anak itu akan menjadi anak saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan anak saya tanpa ayah. Saya memang suka wanita cantik, tapi bukan berarti saya bisa menjadi kuda pejantan. Penyihir kecil terkikik dan berkata, apa salahnya menjadi kuda pejantan? Bukankah kalian semua menginginkan itu? Zhou Weiking tiba-tiba bertanya, kalian semua telah mengatakan bahwa atribut Iblis Master Permata Iblis sebanding dengan tiga atribut Sain. Artinya, sebagai Master Permata Iblis, jika saya menggunakan atribut Iblis, empat tanah suci besar lainnya tidak akan mempersulit saya. Penyihir kecil berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu, terima saja karena kamu berhutang budi padaku. Agar empat grid Sain Lens menerimanya, Master Permata Iblis tidak perlu menjadi Master Permata Iblis, tetapi dia harus dapat sepenuhnya mengendalikan perubahan Iblisnya. Lebih jauh lagi, semakin murni garis keturunan dari Master Permata Iblis, semakin besar kemungkinan dia bisa mengendalikan perubahan Iblisnya. Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak orang di Sekte Iblis Surgawi yang mampu mengendalikan perubahan Iblis mereka. Penyihir kecil memelototinya dengan putus asa dan berkata, itu adalah rahasia Sekte kami, menurutmu apakah aku akan memberitahumu? Kecuali Anda bersedia bergabung dengan Sekte kami. Zhou Weiking, bagaimanapun juga, kamu tidak dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang Master Permata Iblis. Kita semua Master Permata Iblis hanya bisa melindungi diri kita sendiri jika kita bekerja sama. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi bidat di mata guru bed Surgawi lainnya. Jika Anda bersedia menyerahkan Gunung Salju Surgawi dan bergabung dengan Sekte kami, saya dapat membuat keputusan. Anda tidak perlu menandatangani kontrak atau segel apapun, selama Anda dapat mengembangkan teknik rahasia Sekte kami hingga Anda dapat sepenuhnya mengontrol perubahan Iblis Anda, saya. Saya akan menikah dengan Anda, dan Anda akan menjadi yang pertama dalam antrean ke posisi pemimpin Sekte. Saat dia berbicara sampai saat itu, wajahnya memerah. Kamu harus tahu bahwa meskipun Sekte Iblis Surgawi kita adalah yang terlemah dari lima tanah suci besar, kita masih memiliki warisan seribu tahun. Setelah menjadi pemimpin Sekte, Anda akan dapat memiliki salah satu kekuatan teratas di seluruh daratan. Melihat wajahnya yang memerah, Zhou Weiking berkata dengan serius, saran Anda sangat menggoda. Saya benar-benar ingin memiliki kekuatan Great Saint Lens. Jika itu adalah tanah suci besar lainnya, mungkin saya akan setuju. Namun, Sekte Iblis Surgawi berbeda, karena Anda tidak bisa berjalan di bawah matahari. Kamu, penyihir kecil berkata dengan marah, apa yang kamu inginkan untuk membantu kami? Zhou Weiking berkata dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, aku tidak bisa membantumu dengan masalah seperti itu, aku sudah punya pacar. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengecewakannya. Penyihir kecil meludah dengan jijik dan berkata, jangan beri aku itu. Ming Hua sudah memberitahuku bahwa kamu cabul. Apa gunanya mencoba terdengar begitu bermartabat? Zhou Weiking tersenyum tipis dan berkata, seperti yang saya katakan, saya memang cabul, tapi saya pasti tidak akan menjadi kuda pejantan. Saya dapat merasakan ketulusan Anda, dan saya juga percaya bahwa selama saya memberi Anda persyaratan apapun, Anda akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Namun, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Satu-satunya hal yang bisa saya janjikan kepada Anda adalah bahwa di masa depan, selama Anda tidak membantu kekaisaran Kalise, kami tidak akan menjadi musuh. Adapun apakah kita bisa berteman atau tidak, itu akan tergantung pada masa depan. Penyihir kecil cemberut dengan marah dan berkata, sebagai master permata iblis dari generasimu, bukankah kamu menginginkan metode kultivasi dari atribut iblis? Lagipula, itu adalah atribut yang kuat pada level yang sama dengan tiga atribut Sein. Jika digunakan dengan benar, kekuatan membunuh atribut iblis bahkan lebih besar dari tiga atribut Sein. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya. Namun, untuk mendapatkan sesuatu, seseorang harus membayar harga yang setara. Lagipula, pai daging yang jatuh dari langit terlalu sulit didapat. Karena itu, saya tidak membutuhkan teknik rahasia Anda. Jika tidak ada yang lain, Anda bisa pergi sekarang. Oh benar, saya harus mengingatkan Anda bahwa karena Anda telah mengirim seseorang untuk mewakili ke Kaisaran Kalise, jika kita bertemu di turnamen Manik Surgawi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Penyihir kecil mendengus dan berkata, tidak menunjukkan belas kasihan. Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Anda hanya berada di tingkat kultifasi tiga permata. Suatu hari, kamu akan datang memohon padaku. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, saya akan menunggu hari itu datang. Penyihir kecil mendengus marah sebelum berbalik dan pergi. Setelah penyihir kecil pergi, Zhou Wei King duduk di sana, cahaya bijaksana di matanya. Hari ini, penyihir kecil datang untuk menemukannya, dan sepertinya dia hanya mencoba mengikatnya. Namun, sebenarnya, dia telah memberi banyak informasi kepada Zhou Wei King. Hal yang paling penting adalah kelangsungan hidup Sekte Iblis Surgawi sangat sulit. Seperti yang dikatakan penyihir kecil, dia hanyalah Master Bed Surgawi tiga permata, dan Sekte Iblis Surgawi benar-benar mengirim putri suci mereka untuk mengikatnya. Mereka bahkan telah menjanjikan begitu banyak syarat kepadanya. Tentu saja, ini karena bakatnya tidak buruk, tetapi juga membuktikan bahwa Sekte Iblis Surgawi berada dalam situasi yang buruk. Jika itu salah satu dari tanah suci besar lainnya, mereka pasti tidak akan menurunkan diri untuk datang menemukannya. Adapun teknik rahasia atribut Iblis yang disebutkan penyihir kecil, Zhou Wei King secara alami ingin mendapatkannya. Namun, apa yang penyihir kecil tidak tahu adalah bahwa atribut Iblisnya berbeda dari Master Heavenly Bats lainnya. Itu bukan sesuatu yang dia bangkitkan, melainkan berasal dari manik-manik hitam. Apa warisan yang diberikan tasbih hitam kepada Zhou Wei King? Bahkan sekarang, Zhou Wei King masih belum sepenuhnya memahaminya. Setidaknya, dia bisa yakin akan satu hal, keterampilan melahap yang sudah dimiliki oleh atribut Iblisnya adalah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, dan bukan sesuatu yang telah dia kembangkan. Selanjutnya, hari itu ketika dia membantu Fat Chat naik level, atribut Iblisnya telah berubah sekali lagi. Karena itu, dia tidak memiliki keinginan kuat untuk teknik rahasia Sekte Iblis Surgawi. Setelah berpikir sejenak, emosi Zhou Wei King menjadi tenang. Melirik Fat Chat, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam, dia mengerti bahwa dengan tingkat kekuatannya saat ini, tidak ada gunanya memikirkan situasi 5 Great Saint Lens. Yang paling penting adalah menaikkan level kultivasinya. Sekali lagi, penempaan skill dimulai, dan lampu hijau tajam menerangi kamar Zhou Wei King. Setelah penempaan rentata ruang sebelumnya, Zhou Wei King telah menyadari bahwa penempaan berkelanjutan sebanyak 3.000 kali tidak hanya membantunya untuk memahami misteri kahliannya, tetapi juga membantu energi surgawinya meningkat beberapa kali. Lagi pula, dia baru saja memasuki tahap pertama energi surgawi sen, tetapi samar-samar dia bisa merasakan bahwa energi surgawinya sudah maju menuju tahap tengah tahap pertama. Tingkat peningkatan energi surgawi seperti itu bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Keuntungan dari teknik dewa abadi perlahan-lahan menunjukkan dirinya. Dengan kepergian Bing Er, tekanan yang diberikan sangguan Tianyu kepadanya membuat Zhou Wei King merasa tidak terlalu takut akan rasa sakit saat menembus titik akupuntur kematiannya. Selama dia memiliki energi surgawi yang cukup, dia tidak akan ragu untuk mulai mengolah bagian ketiga dari teknik dewa abadi. Terus menerobos titik akupuntur kematian. Bab 254. Tiga hari lagi berlalu, dan sudah waktunya untuk putaran ketiga turnamen manik surgawi dimulai. Hari ini, Plaza Zhong Tian ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, dan sebagian besar diskusi adalah tentang pertarungan terpenting hari itu. Itu adalah pertarungan antara dua kerajaan besar dari wilayah barat daratan. Ini juga merupakan pertarungan terpenting sebelum masuk delapan besar. Lagi pula, empat tim unggulan tidak akan bergerak di babak penyisihan. Selain itu, Kekaisaran Veili dan Kekaisaran Baida adalah musuh Bebu Yutan, dan mudah untuk membayangkan seberapa intens pertarungan ini nantinya. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Dalam dua putaran sebelumnya, tim pertempuran Veili hanya mengirimkan empat anggota. Namun, hari ini, semuanya hadir. Selain Sangguan Bing Er, yang dibawa pergi oleh Sangguan Tianyu, Zhou Wei King, Drunken Bao, Crow, Little Four, Xiao Yan, dan Ye Pao Pao semuanya hadir. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan kemenangan mereka dari putaran kompetisi sebelumnya. Di antara mereka, Ye Pao Pao bertaruh paling banyak. 500 ribu koin emasnya telah berubah menjadi 650 ribu koin emas, sementara 400 ribu koin emas Zhou Wei King telah berubah menjadi 520 ribu koin emas. Anggota tim lainnya juga memiliki kemenangan mereka sendiri. Tujuh anggota tim pertempuran Veili tidak ragu untuk mempertaruhkan seluruh kemenangan mereka lebih dari 1 juta koin emas pada diri mereka sendiri. Ini bukan hanya karena mereka percaya diri, tetapi juga karena itu adalah bentuk motivasi untuk diri mereka sendiri. Performa tim pertempuran Baida di dua ronde sebelumnya juga cukup berpengalaman. Mereka telah menyerap pada tim unggulan, tim pertempuran Dandun, dan dalam pertarungan lainnya, mereka hanya mengirimkan dua anggota, dan mereka dengan mudah mengalahkan tim pertempuran Kao yang bahkan belum pernah bertemu dengan tim pertempuran Veili. Belum menambah kekuatan kedua kerajaan, peluang untuk pertarungan hari ini hampir sama. Untuk tim pertempuran Veili, peluangnya adalah 1 banding 1,8, dan untuk tim pertempuran Baida, peluangnya adalah 1 banding 1,9. Alasan mengapa tim pertempuran Baida tertinggal adalah karena mereka mendapat tempat kelima di turnamen sebelumnya. Alasan lain adalah bahwa di turnamen sebelumnya, tim pertempuran Veili tidak memiliki semua anggotanya. Saat anggota tim pertempuran Veili memasang taruhan mereka untuk pertarungan hari ini, sebuah tim berpakaian kuning berjalan mendekat. Pola perak dibordir di jubah kuning mereka, dan di masing-masing dada mereka, ada simbol perak yang terlihat seperti beban. Ketika anggota tim pertempuran Veili melihat mereka berjalan mendekat, suasana langsung dipenuhi dengan bau mesiu. Itu karena pendulum perak adalah simbol kekaisaran Baida, seperti perisai salib dan pedang kekaisaran Veili. Tanpa pertanyaan, pria berjubah kuning ini adalah anggota tim pertempuran Baida. Kedelapan pria berpakaian kuning berjalan ke tim pertempuran Veili dan berdiri di depan mereka. Mereka juga ada di sini untuk memasang taruhan mereka, dan tatapan pemimpin tertuju pada Lin Tianou. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, Bro Tianou, sudah lama sekali. Dari kelihatannya, kamu adalah pemimpin tim pertempuran Veili kan? Orang ini tinggi dan kokoh, setengah kepala lebih tinggi dari Lin Tianou. Hanya saja dia tidak terlihat sekokoh Lin Tianou. Dia memiliki alis yang tebal dan mata yang besar, tetapi bibirnya sedikit tipis, membuat orang merasa keras. Tangannya sangat lebar, persendiannya menonjol, dan seluruh tubuhnya memancarkan perasaan yang sangat gagah dan tajam, membentuk kontras yang tajam dengan penampilan tenang dan pendiam Lin Tianou. Lin Tianou berkata dengan sungguh-sungguh, memang, akulah pemimpinnya. Langsie, sudah lama sekali. Mereka berdua berjabat tangan, dan saat tangan mereka tergenggam erat, anggota tim pertempuran Baida dan Veili merasa seolah-olah udara di sekitar mereka akan meledak. Di sekitar tangan mereka yang tergenggam, bahkan ada sedikit distorsi cahaya. Setelah tiga detik penuh, seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, mereka melepaskan tangan mereka pada saat bersamaan. Di permukaan, sepertinya tak satu pun dari mereka kalah, dan ekspresi mereka tidak berubah. Langsie mempertahankan senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, Bro Tianou, mari kita bertemu di atas panggung. Setelah mengatakan itu, tatapannya menyapu anggota tim pertempuran Veili di sekitar Lin Tianou, sebelum dia melangkah ke meja taruhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bertaruh satu juta koin emas pada tim pertempuran Baida. Mabuk Bao beringsut ke sisi Lin Tianou dan berkata dengan lembut, bos, dia hanya mencoba untuk pamer. Lin Tianou berkata dengan pasif, dia benar, mari kita bertemu di atas panggung. Ayo pergi. Meski pertarungan belum dimulai, Bao Mesiu di kedua sisi sudah pekat. Saat kedua belah pihak berjalan melewati satu sama lain, mereka dapat dengan jelas merasakan permusuhan yang intens dari satu sama lain. Dari tujuh anggota tim pertempuran Veili, hanya Zhou Weiqing yang bukan dari kekaisaran Veili. Namun, bahkan dia terpengaruh oleh kegembiraan rekan satu timnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka semua berada dalam keadaan yang berbeda dari biasanya, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan kegembiraan. Selain kegembiraan, ada juga keinginan kuat di hati mereka, dan mata mereka semua merah. Bahkan Lin Tianou, yang paling stabil di antara mereka, tampaknya berjalan dengan penuh semangat, memimpin timnya kembali ke rumah peristirahatan tim pertempuran Veili. Begitu mereka duduk, Little Four berkata dengan penuh semangat, Bos, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ayo bunuh mereka. Tanpa dorongan apapun, anggota tim pertempuran Veili lainnya sudah berteriak penuh semangat. Lin Tianou berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa di semua turnamen Heavenly Bet sebelumnya, selama kita telah bertemu dengan tim pertempuran Baida, tidak pernah ada waktu di mana darah tidak tertumpah. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan kedua belah pihak memiliki orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di panggung turnamen Permata Surgawi. Demi kemuliaan kekaisaran kita, pertarungan hari ini, bahkan jika kita harus menumpahkan darah terakhir kita, kita tidak boleh kalah. Untuk kemuliaan kekaisaran kita, selain Zoe King, anggota tim lainnya berteriak serempak. Semua tim lain di rumah peristirahatan mereka yang sedang mempersiapkan pertarungan dapat dengan jelas mendengar teriakan marah mereka. Adapun anggota tim pertempuran Baida yang sedang berjalan kembali ke rumah peristirahatan mereka, mereka secara alami juga mendengarnya. Langsie mendengus dingin, berteriak ke arah langit, kemenangan Baida. Anggota tim pertempuran Baida lainnya di belakangnya juga berteriak marah. Anggota skuadron lain tidak bisa menahan senyum. Kompetisi bahkan belum dimulai, tetapi dua karakter utama dari acara hari ini sudah penuh energi. Tanpa diragukan lagi, ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati seperti Mars yang bertabrakan dengan bumi. Mata Lintiano menyipit, dan tinjunya terkepal rat. Bos, biarkan aku pergi dulu. Drunkenbau berkata dengan tidak sabar. Lukaku sudah sembuh. Bahkan jika saya terluka, saya pasti bisa membunuh bocah Baida. Lintiano menunduk, menatap tinjunya yang terkepal. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, untuk pertarungan hari ini, saya akan menyerahkan komando kepada Wei King. Saat ini, saya tidak lagi bisa menjaga kepala tetap dingin. Wei King, kamu akan bertanggung jawab atas formasi. Saya, Zhou Wei King mulai. Dia tidak mengira Lintiano mengatakan hal seperti itu padanya. Adapun anggota tim pertempuran Feili, termasuk Lintiano sendiri, semua enam pasang mata tertuju padanya. Mereka seperti binatang buas yang kepanasan, dan Zhou Wei King merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, pemimpin, ini bukan tugas yang baik untukku. Pertama, saya perlu mengkonfirmasi satu hal. Apakah Anda semua benar-benar bersedia mendengarkan pengaturan saya? Tidak peduli siapa yang saya pilih untuk bertarung, tidak ada orang lain yang akan keberatan. Lintiano menganggup dengan penuh semangat dan berkata, aku bisa menjamin itu. Sekarang, Anda adalah pemimpinnya, dan siapapun yang Anda pilih untuk dilawan, kami akan mendengarkan Anda. Zhou Wei King melanjutkan, termasuk taktik pertempuran. Dengarkan pengaturan saya. Mabuk bawa menjadi sedikit cemas. Wei King, jangan banyak bicara omong kosong. Cepat dan aturlah. Zhou Wei King menganggup, menoleh ke Lintiano dan berkata, pemimpin, jika itu kamu, dengan pikiranmu saat ini, siapa yang akan kamu kirim untuk pertarungan pertama? Lintiano berpikir sejenak, lalu berkata, jika tidak ada yang terluka, aku pasti akan mengirim Xiao Yan. Lagi pula, kekuatannya adalah yang kedua setelah kekuatanku. Pertarungan pertama adalah kemenangan bagi kedua belah pihak, dan itu sangat penting untuk moral mereka. Semua orang berharap untuk memiliki awal yang baik. Zhou Wei King tersenyum tipis dan menganggup, berkata, baiklah. Untuk pertarungan pertama, Ye Pau Pau, kamu akan bertarung. Apa? Hampir semua orang berseru kaget, menatap Zhou Wei King dengan mata terbelalak. Tanpa pertanyaan, di antara mereka bertujuh, Ye Pau Pau adalah yang terlemah. Meskipun dia berada di tingkat kultivasi empat permata, dia masih bukan tandingan Zhou Wei King dan gagak tiga permata. Apalagi yang lainnya. Meskipun Ye Pau Pau juga sangat ingin bertarung, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dikirim untuk pertarungan yang begitu penting. Setelah beberapa saat terkejut, Ye Pau Pau sangat gembira. Dalam satu langkah, dia bergegas ke depan Zhou Wei King dan berkata, Wei King, mulai sekarang kamu adalah kakakku. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku akan memastikan kemuliaan kerajaan kita menyala terang di atas panggung. Bahkan jika aku harus membayar harganya dengan nyawaku, aku pasti akan memenangkan pertarungan ini. Sementara Ye Pau Pau bersemangat, Drun Ken Bao cemas. Menurut apa yang dikatakan Lin Tianao, Lukas Yao Yan belum sepenuhnya sembuh, sementara dia hampir pulih sepenuhnya. Sebagai master permata surgawi tahap Zun tingkat menengah, dia harus menjadi yang pertama bertarung. Namun, Zhou Wei King telah mengatur agar Ye Pau Pau bertarung terlebih dahulu. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Menyerang ke depan, dia mendorong Ye Pau Pau ke samping, mencengkram kerah baju Zhou Wei King dan berkata dengan marah, Wei King, aku tidak pernah menyinggung perasaanmu kan? Mengapa kamu tidak membiarkanku bertarung dulu? Zhou Wei King memelototinya dengan putus asa. Kamu pemimpinnya, dan aku pemimpinnya. Karena kalian berdua telah setuju untuk membiarkanku bertarung terlebih dahulu, maka kalian harus mendengarkan pengaturanku. Lin Tianao berkata dengan sungguh-sungguh, Wei King, ini terlalu penting, kamu. Zhou Wei King mendorong mabuk Bao ke samping. Dalam hal kekuatan, Drunken Bao bukan tandingannya. Berjalan di depan Ye Pau Pau, Zhou Wei King berkata dengan serius, senior, dalam pertarungan ini, kamu harus menderita. Demi kemenangan terakhir, saya ingin tahu apakah anda dapat mengabaikan harga diri anda. Ye Pau Pau mulai, apa maksudmu? Bab 255. Zhou Wei King berkata dengan sungguh-sungguh, untuk pertarungan pertama, saya ingin anda menunjukkan perlawanan. akan lebih baik jika anda dapat dengan cepat menggunakan semua energi surgawi anda untuk melepaskan semua keterampilan anda sebelum mundur. Satu-satunya hal yang perlu anda lakukan adalah memastikan bahwa anda tidak terluka sama sekali. Apa? Dibandingkan dengan pertarungan pertama, ketika Zhou Wei King mengirim Ye Pau Pau untuk pertarungan pertama, kali ini, semua orang bahkan lebih terkejut, sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Tak satupun dari mereka yang mengira bahwa Zhou Wei King benar-benar ingin pertarungan pertama dibatalkan. Zhou Wei King dapat merasakan keterkejutan, kebingungan, dan kemarahan di kerumunan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika tujuan kita kali ini hanya untuk mengalahkan tim pertempuran Baida dan masuk delapan besar, maka dengan rencana awal kita, kita akan dapat untuk mengalahkan tim pertempuran Baida dan masuk delapan besar. Berdasarkan rencana awal pemimpin kami, saya yakin kami memiliki kemampuan untuk menang. Saya tidak meragukan keinginan semua orang untuk menang. Namun, apakah tujuan kita hanyalah tempat kedelapan? Tidak, tujuan kami adalah masuk empat besar, untuk bisa masuk ke Heavenly Bad Island. Karena itu, untuk pertarungan hari ini melawan tim pertempuran Baida, kita harus menggunakan strategi kita. Masih ada waktu sebelum pertarungan dimulai, dan saya akan menjelaskan rencana saya secara singkat. Jika semua orang setuju, kita bisa melanjutkan. Jika tidak, saya akan mengembalikan perintah kepada pemimpin kita. Rencanaku seperti ini. Dengan sangat cepat, seluruh rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li menjadi tenang. Saat dia menjelaskan rencananya, Zhou Wei Qing telah menggunakan spatial sakles miliknya untuk memblokir semua suara dari dunia luar. Pada saat ini, jika ada yang bisa melihat situasi di rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li, mereka akan dapat melihat bahwa wajah setiap anggota dipenuhi dengan segudang ekspresi, dari kebingungan menjadi shock, dan kemudian dari shock menjadi fanatisme. Cara mereka memandang Zhou Wei Qing telah berubah dari memandang orang gila menjadi tatapan aneh. sebelum akhirnya berubah menjadi pujian. Hari ketiga turnamen Heavenly Bet telah resmi dimulai. Namun, penonton pun tidak terlalu memperhatikan beberapa pertarungan pertama. Dikatakan bahwa keuntungan taruhan hari ini telah meningkat secara eksponensial, terutama untuk pertarungan antara tim pertempuran Fei Li dan tim pertempuran Baida. Tentu saja, tidak peduli pihak mana yang menang, pejabat kekaisaran Zhong Tian masih akan mendapat untung besar. Satu persatu, pertarungan berakhir, dan suasana seluruh stadion menjadi semakin hidup. Ketika juri mengumumkan bahwa pertarungan antara tim pertempuran Fei Li dan tim pertempuran Baida akan dimulai, kerumunan di Plaza Zhong Tian meledak menjadi sorakan yang menggelegar. Bahkan di kekaisaran Zhong Tian, jumlah master manik surgawi sangat kecil dibandingkan dengan jumlah rakyat jelata yang sangat banyak. Namun, rakyat jelata kekaisaran Zhong Tian memiliki tingkat penglihatan yang jauh lebih tinggi daripada kekaisaran lainnya, dan mereka secara alami mendambakan pertandingan yang mengasihkan. Sangat disayangkan final turnamen Heavenly Bat akan selalu diadakan di Heavenly Bat Island. Mereka tidak akan pernah bisa melihat pertandingan antara empat tim unggulan. Oleh karena itu, mereka semua menantikan untuk melihat beberapa pertandingan seru di babak penyisihan. Hanya ketika kedua belah pihak seimbang dan memiliki keterampilan tingkat tinggi, pertandingan seperti itu akan terjadi. Siapa yang tidak tahu tentang dendam antara kekaisaran Fei Li dan kekaisaran Baida? Ye Pao-Pao mewakili kekaisaran Fei Li saat dia perlahan naik ke atas panggung. Saat ini, ekspresinya tenang, dan dari matanya, tidak ada yang bisa melihat perubahan emosinya. Adapun kekaisaran Baida, itu adalah seorang wanita muda yang naik ke atas panggung. Dia tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun, dengan penampilan biasa, bahkan mungkin sedikit tua sebelum waktunya. Rambutnya kering dan kuning, dan dia pasti tipe gadis yang tidak akan menarik minat pria manapun. Namun, matanya sangat istimewa. Ada perasaan yang dalam dan suram di matanya. Langkah kakinya ringan, dan saat dia menaiki panggung, tidak ada suara sama sekali, seolah-olah ada roh yang melayang dari bawah panggung. Melihat wanita muda itu dengan jelas, Ye Pao-Pao tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengagumi penilaian Zou Wei King. Tanpa pertanyaan, wanita muda di depannya ini pasti salah satu dari sedikit teratas di seluruh tim pertempuran Baida. Seperti yang dikatakan Lin Tianou, menghadapi pertarungan seperti itu, tidak peduli apakah itu dia atau Lang Xie, mereka berdua sangat bersemangat untuk memenangkan pertarungan pertama. Sayangnya, kali ini, pemimpin tim pertempuran Feili bukanlah Lin Tianou, melainkan Zou Wei King. Ketika Lang Xie melihat lawannya adalah Ye Pao-Pao, ekspresinya berubah. Dia jelas bahwa pertarungan antara tim pertempuran Baida dan tim pertempuran Feili ini harus menjadi pertarungan antara master permata surgawi panggung zun tingkat menengah lima permata. Dalam pertarungan sebelumnya, Ye Pao-Pao pernah bertarung sebelumnya, tapi dia hanya seorang master bat surgawi empat permata. Namun, keterkejutan Lang Xie hanya berlangsung sebentar sebelum menghilang. Lagi pula, Zou Wei King dan Crow adalah master manik surgawi tiga permata, dan mereka bisa bersinar dengan sangat cemerlang. Itu tidak berarti bahwa master bat surgawi empat permata tidak akan mampu menyamai master bat surgawi lima permata. Mungkinkah orang Ye Pao-Pao ini juga memiliki beberapa keterampilan rahasia yang belum dia gunakan. Lang Xie telah melakukan penelitiannya pada tim pertempuran Feili, dan menurutnya, ancaman terbesar adalah pemimpin mereka, Lin Tianou. Jika dia bertarung melawan Lin Tianou, kekuatan mereka hampir sama, mungkin Lin Tianou bahkan mungkin lebih kuat darinya. Tiga tahun yang lalu, Lin Tianou baru saja mencapai tahap empat permata, dan majelis perisai empat set miliknya telah meninggalkan kesan mendalam pada tim pertempuran Baida. Namun, tiga tahun lalu, tim pertempuran Baida belum pernah bertemu dengan tim pertempuran Feili. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan sejati Lin Tianou di atas panggung. Lang Xie adalah orang yang berhati-hati, dan dia menganggap pertarungan Lin Tianou sebagai kekalahan mereka. Namun, dia yakin bisa memenangkan pertarungan pertama. Namun, sebagai pemimpin, dia tidak akan menjadi yang pertama bertarung. Dia yakin pertarungan akan berlanjut ke pertarungan kelima, dan dua pertarungan terakhir akan menjadi faktor penentu. Selama mereka bisa memenangkan dua pertarungan pertama, dan memaksa Lin Tianou keluar di pertarungan keempat, bahkan jika mereka kalah di pertarungan keempat, mereka masih bisa memenangkan pertarungan kelima. Namun, barisan Lin Tianou jauh di luar dugaannya. Ye Pau Pau ini hanya pada tahap empat permata, berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Saat Lang Xie sedang memikirkan langkah selanjutnya, pertarungan di atas panggung dimulai. Tim pertempuran Veili, Ye Pau Pau. Tim pertempuran Baida, King Kian. Anggota perempuan dari tim pertempuran Baida ini memiliki nama yang sangat aneh. Begitu juri mengumumkan dimulainya pertarungan, Ye Pau Pau segera melancarkan serangannya. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghemat energi langitnya, dan hal pertama yang dia lakukan adalah melepaskan keahliannya. Suhu di udara anjlok, dan keterampilan pembekuan Ye Pau Pau menyebar ke arah King Kian. Dengan skill efek seluas itu, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Di bawah kendali Ye Pau Pau yang tak henti-hentinya, suhu di udara anjlok. Pada waktu bersamaan, di depannya, tiga perisai es terbentuk berturut-turut, dan Ye Pau Pau mundur dengan cepat. Peralatan konsolidasi permata fisiknya lengkap, dan staffnya ada di tangan. Energi surgawinya bergabung dengan peralatan konsolidasinya menjadi satu, meningkatkan kekuatan tempurnya secara maksimal. Tanpa pertanyaan, rangkaian tindakan Ye Pau Pau sudah dianggap cukup baik di mata guru bed surgawi biasa manapun. Menghadapi lawan yang tidak dikenal, dia mampu bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin, memberi dirinya lebih banyak waktu untuk bereaksi. Namun, di mata pembangkit tenaga listrik seperti langsie, tindakan Ye Pau Pau hanya bisa digambarkan buruk. Tidak ada kualitas penebusan sama sekali. Alasannya sederhana, energi surgawi Ye Pau Pau telah terkuras abis dari tindakannya. Adapun kinkian, yang berlawanan dengan Ye Pau Pau, dia telah melepaskan permata surgawinya. Terhadap tindakan Ye Pau Pau, dia sepertinya tidak keberatan sama sekali. Lagipula, skill rapid frost memang akan memengaruhinya, tetapi selama dia melepaskan energi surgawinya untuk menjaga suhu darinya, efek dari skill rapid frost akan sangat berkurang. Ini terutama terjadi ketika ada perbedaan besar dalam energi surgawi di antara kedua belah pihak. Di sekitar pergelangan tangan kinkian, lima permata fisik muncul. Permata fisik Dragonstone Jade, yang mewakili agility, bersinar dengan cahaya hijau pucat. Kinkian menatap Ye Pau Pau dengan jijik, yang telah melepaskan perisai esnya. Mengangkat tangan kirinya, cahaya redup melesat ke arah Ye Pau Pau, membentuk jembatan yang terhubung ke tubuhnya. Seni kutukan Meskipun Ye Pau Pau tidak mengetahui efek pasti dari keterampilan kinkian, dia yakin bahwa itu adalah salah satu seni kutukan atribut kegelapan. Tanpa pertanyaan, gadis sederhana di depannya ini memiliki atribut kegelapan. Ekspresi aneh muncul di wajah Ye Pau Pau. Tindakannya benar-benar tidak bisa dipahami. Dengan mengangkat tangan kanannya, ketiga perisai es di depannya meluncur ke depan. Menuju seni kutukan kinkian, dia tampaknya tidak memiliki niat untuk membela diri. Pada saat yang sama, lapisan es telah terbentuk di atas panggung karena skill pembekuan miliknya, dan ketiga perisai es meluncur ke depan, kecepatan mereka tidak melambat sama sekali. Bayangan hitam dengan cepat menyelimuti tubuh Ye Pau Pau, dan Ye Pau Pau merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Dia merasakan hubungannya dengan peralatan konsolidasinya melemah, dan tubuhnya tampak sedikit melambat. Penonton dapat melihat bahwa setelah terkena seni kutukan, sebuah tato hitam muncul di atas kepala Ye Pau Pau. Di rumah peristirahatan, Zhou Weiking bergumam pada dirinya sendiri, kutukan lambat, mampu mengurangi kecepatan musuh dan energi surgawi, keterampilan atribut kegelapan dengan peringkat bintang 5. Lumayan untuk mengendalikan musuh. Tentu saja, slow curse art ini tidak setingkat dengan curse of doom yang dia simpan. Melihat tiga perisai es meluncur ke arahnya, King Tian mendengus dingin, dan dengan ketukan kakinya, dia melompat ke udara. Permata fisiknya adalah agility, dan dalam hal kecepatan dan lompatan, dia secara alami luar biasa. Namun, apa yang tidak diharapkan siapapun adalah saat King Tian melompat ke udara, tiga perisai es yang meluncur ke arahnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut es yang naik ke udara. Gelombang kejut dari ledakan menyebabkan tubuh King Tian terbang lebih tinggi ke udara. Kabut es menyelimuti seluruh tubuhnya. Bab 256 Meskipun Ye Pau-Pau telah diserang oleh kutukan kelesuan, dia telah mempersiapkan taktiknya dengan baik. Ketika tiga perisai es meledak di bawah kendalinya, dia telah melepaskan skill pembekuan cepat lainnya ke udara. Sama seperti itu, kabut es dalam jumlah besar mulai membeku di sekitar King Tian. Penonton dapat dengan jelas melihat bahwa di langit, balok es besar secara bertahap terbentuk, dan di dalam balok es ini, ada cahaya hitam pekat. Asteris boom asteris balok es jatuh ke tanah. Ye Pau-Pau maju selangkah, tiba di depan balok es. Tanpa ragu, dia meletakkan kedua tangannya di balok es, melepaskan skill rapid freeze tanpa menahan, meningkatkan kekerasan es dan menurunkan suhunya. Energi surgawinya juga dilepaskan seperti banjir, tidak menahan sama sekali. Di bawah panggung, Lang Sye mengerutkan alisnya. Apa yang dia lakukan? Master permata surgawi Zun tingkat rendah ingin mengandalkan keterampilan pembekuan cepat ini untuk menang. Itu hanya angan-angan. Paling-paling, itu hanya akan menguras sebagian dari energi surgawi King Tian. Tentu saja, Lang Sye tidak tahu bahwa misi yang diberikan Zou Wei-King kepada Ye Pau-Pau adalah menguras energi surgawi King Tian. Waktu berlalu detik demi detik, dan pertarungan menemui jalan buntu. Namun, semua orang dapat melihat bahwa cahaya hitam di dalam balok es tumbuh semakin kuat, dan retakan mulai muncul di balok es Ye Pau-Pau. Jelas, itu tidak akan lama sebelum balok esnya tidak lagi mampu menyegel King Tian. Tiba-tiba, Ye Pau-Pau tertawa terbahak-bahak, dan semua peralatan konsolidasinya menghilang. Wajahnya pucat, dia mundur beberapa langkah dan berkata, tidak ada lagi energi surgawi, saya mengaku kalah. Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak menunggu balok es benar-benar hancur, melompat dari panggung dan kembali ke rumah peristirahatannya. Asteris bum asteris cahaya hitam tebal meledak dari panggung, dan balok es yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Tubuh King Tian terungkap dari dalam. Cahaya hitam pekat terus mengikis es di udara, menyebabkannya menghilang. Di matanya, bahkan ada lampu merah gelap. Apakah kekaisaran Feli dipenuhi oleh para pengecut seperti itu? Meskipun dia telah memenangkan pertarungan pertama, King Tian masih merasa sangat kesal di dalam hatinya. Ketika Ye Pau-Pau melompat dari panggung, dia merasa telah ditipu. Pertarungan ini sepertinya akan menjadi kemenangan yang pasti. Namun pada kenyataannya, dia tidak menggunakan keterampilan sama sekali. Pada awalnya, Ye Pau-Pau telah mengeluarkan energi surgawi dalam jumlah besar, tetapi berakhir dalam situasi di mana kedua belah pihak bersaing dalam hal energi surgawi. Dengan demikian, meskipun King Tian menang, dia telah mengeluarkan sedikit energi langitnya sendiri. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan semua energi surgawi kegelapannya. Jika tidak, suhu es akan memengaruhi tubuhnya, dan situasinya akan menjadi lebih buruk. Dapat dikatakan bahwa sejak awal, Ye Pau-Pau hanya mencoba menguras energi surgawinya, dan begitulah cara dia berhasil menciptakan situasi seperti itu. Bersamaan dengan teriakan marah King Tian, seluruh Plaza Zong Tian dipenuhi dengan ejekan dan ejekan. Pertarungan seru yang telah mereka antisipasi tidak terjadi, dan penampilan kekaisaran Fei Li di pertarungan pertama sangat mengecewakan semua penonton, terutama rakyat jelata yang bertaruh besar pada mereka. Zou Wei King mengacungkan jempol pada Ye Pau-Pau. Senior, bagus sekali. Kontrol Anda atas keterampilan Anda telah meningkat lagi. Saya percaya bahwa jika Anda benar-benar berusaha sekuat tenaga, Anda pasti akan dapat membuatnya lebih banyak masalah. Mendengar ejekan di luar, Ye Pau-Pau tersenyum pahit dan berkata, aku hanya berharap ketika aku kembali ke kekaisaran Fei Li, aku tidak akan dimarahi sampai mati oleh ayahku. Hal yang memalukan, jangan datang mencariku lain kali. Dalam pertarungan selanjutnya, bantu aku mendapatkan kembali wajahku. Zou Wei King mengangguk, cahaya terang di matanya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, pertarungan kedua, gagak, kamu sudah bangun. Baik. Crow melompat dengan penuh semangat dari kursinya, dan kursi yang sudah tidak mampu menahan beban 600 jin miliknya hancur berkeping-keping oleh ledakan kekuatannya yang tiba-tiba. Zou Wei King berkata dengan sungguh-sungguh, Crow, pertarungan kedua ini sangat penting bagi kami. Apapun yang terjadi, kami harus menang. Apakah kamu mengerti? Crow menyeringai, menatap Zou Wei King dengan tatapan mata yang dalam, berkata, jangan khawatir. Saya pasti tidak akan kalah. Saat dia berbicara, Crow sudah melangkah ke atas panggung dengan langkah besar. Setelah memenangkan pertarungan pertama, meskipun Langsie merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Lagipula, ini bukan pertarungan yang panjang, dan itu hanya pertarungan terbaik dari lima pertarungan. Memenangkan pertarungan pertama berarti mereka berada di atas angin. Dia segera mengikuti rencana awalnya, mengirimkan kontestan kedua. Kedua belah pihak memasuki panggung pada waktu yang sama. Kontestan Kekaisaran Baida adalah seorang pria pendek, tetapi sangat berotot dan pendek. Tingginya hanya sekitar 1,6 meter, namun lebar bahunya hampir sama dengan tinggi badannya. Lengannya juga sangat tebal dan berotot. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dua palu berat muncul di tangannya. Mereka sebenarnya adalah peralatan konsolidasi. Meskipun kedua palunya tidak sebesar palu legendaris Zoe King, diameternya masih lebih dari satu chi. Ditambah dengan perawakannya yang gagah berani, itu memberinya rasa kekuatan dan keindahan. Empat permata fisik S muncul pada saat bersamaan. Segera setelah Crow melihat sepasang palu yang terbentuk dari dua permata fisik, matanya menyala, dan dia menyeringai, melepaskan kapak legendarisnya sendiri juga. Sorti, apakah kamu mencoba untuk bersaing dalam kekuatan denganku? Kalau begitu mari kita bersaing. Dari segi kekuatan, ayahmu, aku, tidak pernah takut pada siapapun. Gadis besar, jangan meremehkanku hanya karena aku kecil, tapi dalam aspek itu, aku sangat kuat. Pernahkah anda mendengar pepatah? Hehehe. Saat dia mengatakan itu, pria pendek itu menunjukkan senyum mesum. Kapak gagak berbenturan di depannya, mengeluarkan dentang keras saat dia berkata dengan berani, Little Sorti, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Ayolah. Mendengar percakapan mereka, dahi hakim berkeringat dingin. Dia mulai bertanya-tanya apa yang mereka berdua lakukan. Dengan lantang, dia berkata, kedua kontestan, harap jaga sopan santun anda, jika tidak, anda berdua akan dikeluarkan dari panggung. Jangan lupa, anda mewakili kerajaan anda masing-masing. Perkenalkan dirimu. Mendengar peringatan hakim, gagak dan anggota tim pertempuran kekaisaran Baida yang pendek menahan diri. Gagak berteriak, tim pertempuran Feli, gagak. Pria pendek itu tidak mau kalah, dan dia balas berteriak, tim pertempuran Baida, sucuan. Hakim terlalu malas untuk mengingatkan mereka tentang hal lain, dan begitu dia berkata, bertarung, mulai, dia melompat mundur, takut terjebak dalam baku tembak. Begitu hakim berteriak, pria pendek bernama sucuan menghentakkan kakinya ke tanah, mengeluarkan suara keras. Tubuh pendeknya terangkat seperti bola meriam, palu di tangannya berayun membentuk lingkaran saat dia menghancurkannya ke arah kepala gagak. Secara kebetulan, permata elemental sucuan juga dari atribut api. Serangannya yang tampaknya sederhana dan langsung memiliki sedikit pengetahuan di baliknya. Sebagai master permata surgawi empat permata, dia adalah salah satu anggota yang lebih lemah dari tim pertempuran Baida. Namun, seperti yang dia katakan, dia mirip dengan gagak, dan dikenal karena kekuatannya. Saat dia melompat ke udara, bantalan bahu bulat muncul di masing-masing bahunya. Ini adalah dua senjata konsolidasi lainnya. Di kedua bantalan bahu dan palu, sebenarnya ada soket yang dicolokkan. Keempat senjata konsolidasi miliknya disimpan dari gulungan peralatan konsolidasi Grandmaster. Pada titik ini, keempat peralatan konsolidasinya bersinar dengan cahaya merah terang, dan cahaya merah pekat mewarnai lengannya menjadi merah menyala. Saat dia melompat ke udara, dia tampak seperti bola api besar. Mata gagak menyala, dan dia merentangkan kakinya sedikit. Kapak legendaris di tangannya berayun ke atas saat dia berteriak, buka. Ledakan keras terdengar, dan suara tabrakan menyebar ke seluruh Plaza Songtian. Di rumah peristirahatan, anggota dari berbagai tim pertempuran adalah yang paling dekat, dan pada saat itu, banyak dari mereka merasakan telinga mereka berdenging, dan mereka buru-buru menggunakan energi surgawi mereka untuk melindungi pendengaran mereka. Palu pendek sucuan dan gagak bertabrakan, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, kaki gagak benar-benar tenggelam ke dalam panggung. Detik berikutnya, sucuan mendarat sekali lagi, dan palu serta kapak berbenturan lebih keras lagi. Cahaya api yang tebal disertai dengan ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan di atas panggung, itu adalah kontes kekuatan murni. Duduk di samping Zhou Weiqing, Xiaoyan berseru kaget, itu adalah pejuang api seni rahasia. Sebenarnya ada orang yang berlatih seperti itu. Zhou Weiqing bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu prajurit api seni rahasia. Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh, pejuang api seni rahasia membutuhkan Master Bet Surgawi untuk memiliki permata fisik kekuatan dan permata elemen atribut api, dan kekuatan fisiknya sendiri pasti sangat tinggi. Selama budidaya, semua permata fisiknya harus berupa peralatan konsolidasi yang meningkatkan kekuatannya, dan semua permata elementalnya hanya memiliki satu keterampilan, yaitu flambless. Efek dari skill flambless ini sangat sederhana, dan ketika digunakan, itu menciptakan kekuatan ledakan yang kuat, menyebabkan serangannya sendiri meledak dalam sekejap. Meskipun keterampilan ini hanya dinilai sebagai bintang tiga, tetapi peningkatan kekuatannya sangat jelas. Terutama karena semua keterampilan tersimpan prajurit api seni rahasia adalah seperti ini. Menggabungkan beberapa ledakan api bersama-sama, meskipun tidak seperti perisai perakitan bos yang dapat meningkatkan kekuatannya secara eksponensial, itu masih cukup untuk meningkatkan kekuatannya sendiri ke level yang mengerikan. Namun, metode kultivasi seperti itu tidak akan memungkinkannya menembus ke tahap sembilan permata. Dengan kata lain, di masa depan, tingkat kultivasi tertingginya hanya akan menjadi Master Permata Surgawi tahap Zong tingkat atas. Namun, Secret Arts Fire Warriors cukup kuat di level rendah. Terutama di medan perang, mereka tak terkalahkan. Dikatakan bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, pernah ada pasukan prajurit api rahasia, yang semuanya telah berkultivasi ke alam Zong Surgawi atas. Meski hanya ada seratus, mereka hampir tak terkalahkan di medan perang. Bahkan pembangkit tenaga Heavenly King Stage tidak mau menghadapi mereka. Satu-satunya hal yang dia tidak tahu adalah berapa banyak teknik prajurit api rahasia yang telah dikuasai sujuan. Tapi tidak perlu khawatir. Kekuatan sebenarnya dari prajurit api seni rahasia hanya dapat dilepaskan ketika dia setidaknya berada di alam Zong. Bab 257 Mendengar penjelasan Xiao Yan, Zhou Wei Qing merasa tertarik dengan seni rahasia prajurit api ini. Sebenarnya, seni rahasia prajurit api ini terutama merupakan kombinasi dari peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan. Kekuatan eksplosif dari prajurit api dikombinasikan dengan permata fisik kekuatan untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar. Dengan kata lain, permata fisik dan elemental didorong ke arah yang sama. Prinsip ini mirip dengan Puri Agility Heavenly Batmaster. Zhou Wei Qing sendiri adalah seorang consolidating equipment master, dan melihat kekuatan seni rahasia dari Fire Warrior ini, dia memiliki banyak ide di benaknya. Tentu saja, itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk teman-teman sekelasnya yang akan menggunakan skill peralatan konsolidasinya. Mereka bisa dikatakan sebagai jewel master baru, dan belum menjadi Heavenly Batmaster, jadi mereka bisa dibentuk dengan mudah. Pada titik ini, pertarungan di atas panggung telah mencapai klimaksnya. Sebagai seni rahasia dari Fire Warrior, kekuatan sujuan tidak lebih lemah dari Crow. Setiap kali mereka berdua bentrok, akan terjadi ledakan besar. Ledakan hebat itu menyebabkan panggung kompetisi yang kokoh bergetar. Ekspresi gagak tenang, kapak legendaris di tangannya melepaskan teknik penghancuran 10 ribu binatang, bentrok berulang kali dengan sujuan di udara. Sujuan juga memanfaatkan kekuatan tabrakan untuk melayang di udara, sebelum menggunakan momentum kejatuhan untuk menyerang gagak. Pertarungan kekuatan murni seperti itu adalah yang paling menyenangkan untuk ditonton, dan sorakan penonton terdengar seperti gelombang pasang, bergema di seluruh halun-halun. Dibandingkan dengan pertarungan pertama yang seperti secangkir air hangat, pertarungan ini jauh lebih seru dan mengasihkan. Di bawah panggung, Zhou Weiqing, Lin Tianao dan yang lainnya tersenyum. Itu karena mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan kalah dalam pertarungan ini. Meskipun Sujuan telah menggunakan seni rahasia prajurit api untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang menakutkan, dia masih menggunakan peralatan konsolidasi dan keterampilan tersimpan untuk melakukannya. Adapun gagak, meskipun dia juga menggunakan energi langitnya untuk mendukung serangannya, sebagian besar kekuatannya berasal dari garis keturunan suku gagak emas. Dengan demikian, saat energi langitnya terus terkuras, kekuatan Sujuan pasti akan melemah. Adapun gagak, meskipun energi langitnya lebih lemah darinya, konsumsinya jauh lebih rendah. Setelah energi surgawi di antara mereka berdua turun ke tingkat tertentu, tidak akan ada keraguan tentang hasil pertarungan ini. Sujuan terus menukik turun dari langit, seolah-olah dia memiliki inisiatif, tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa gagak sengaja mencegahnya untuk mendarat. Kekuatan seseorang berasal dari tubuh fisiknya, dan juga dari bumi itu sendiri. Dengan kaki tertanam kuat di tanah, seseorang akan dapat meminjam dan membelokkan kekuatan dengan lebih baik. Crow, di sisi lain, telah menggunakan penghancuran 10 ribu binatang untuk mencegah Sujuan mendarat, tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Sujuan hanya bisa terus-menerus menyerang dan bentrok dengannya. Dia ingin menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan dan menentukan pemenang dalam waktu sesingkat mungkin. Sujuan secara alami memahami ini, tetapi kekuatan gagak terlalu menakutkan. Meskipun dia pernah melihat pertarungan Crow sebelumnya, pada saat itu dia hanya merasa bahwa kekuatan Crow tidak buruk, tapi dia pasti tidak lebih lemah darinya. Tetapi ketika mereka benar-benar bertengkar, dia menyadari bahwa dia salah. Gagak hanya berdiri di sana, tapi itu memberinya perasaan seperti sebuah gunung. Setiap kali mereka bertabrakan, getaran keras akan menyebabkan tubuhnya mati rasa. Bahkan lengannya terasa lebih berat dan lebih berat. Dengan berat Crow 600 Jin, ditambah dengan kapak legendaris yang beratnya lebih dari 1.300 Jin, ditambah dengan kekuatannya yang mengerikan. Dalam pertarungan berkelanjutan, kekuatannya adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar bertarung. Itu bukanlah kekuatan yang mungkin bisa digunakan manusia. Dibandingkan dengan kekuatannya sendiri, energi surgawi dan amplifikasi apinya tidak begitu penting. Bentrokan kekuatan murni seperti itu sangat membebani energi surgawi prajurit api seni rahasia. Lagi pula, sucuan hanya berada pada tingkat kultivasi empat permata, dan dia masih tidak dapat sepenuhnya melepaskan amplifikasi-amplifikasi siklus prajurit api seni rahasia, atau kemampuan untuk bertarung untuk jangkau waktu yang lama. Merasakan energi surgawinya berkurang, sucuan mulai panik. Dalam tabrakan lain, tubuh sucuan terlempar kembali ke udara. Saat berada di udara, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Api di sekitar tubuhnya, yang sudah agak redup, tiba-tiba semakin kuat. Api merah berubah menjadi oranya dalam sekejap. Seluruh auranya sepertinya telah berubah total. Persis seperti itu, dia berhenti sejenak di udara sebelum menerkam ke arah gagak. Kali ini, kecepatan sucuan jelas lebih lambat dari sebelumnya, tetapi palu berat di tangannya, yang telah sepenuhnya diwarnai oranya, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Sama seperti bagaimana setiap anggota tim pertempuran Faley House akan kemenangan, begitu pula dengan tim pertempuran Baida. Untuk mengalahkan lawan mereka, sucuan bersedia membayar berapapun harganya. Di rumah peristirahatan tim pertempuran Faley, semua orang berdiri. Mereka tahu bahwa sucuan saat ini menggunakan api kehidupan yang sama dengan yang digunakan Xiao Yan untuk melawan penyihir kecil. Untuk memenangkan pertarungan ini, sebelum energi surgawi miliknya habis, sucuan benar-benar telah menggunakan Flames of Life skill. Saat palunya hancur, dia sudah mendorong kekuatannya secara maksimal. Anggota tim pertempuran Faley mengepalkan tangan mereka erat-erat, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Bahkan jika pertahanan dan kekuatan Crow sendiri sangat tinggi, tetapi menghadapi sucuan yang telah didorong oleh Flames of Life dan berusaha sekuat tenaga, apakah dia bisa menahannya? Namun, pada saat berikutnya, semua orang tercengang. Adegan yang tak seorang pun bisa bereaksi terjadi. Dengan swash, Crow benar-benar mundur selusin yard ke belakang, berjongkok di atas panggung, kapak legendaris di tangannya terangkat di depan tubuhnya untuk melindunginya. Hanya anggota tim pertempuran Faley yang samar-samar dapat melihat bahwa pada titik tertentu, dia telah menembakkan rantai dan memakukannya ke sisi panggung. Rantai inilah yang membuatnya mundur dalam sekejap tanpa perlawanan. Asteris Bang Asteris Ukulan terakhir sucuan memang kuat, tapi sayangnya, palunya menghantam panggung dengan kejam. Seketika, panggung padat itu tampaknya telah ditabrak oleh meteor, dan ledakan besar terdengar saat cahaya api besar melesat ke langit, membawa serta puing-puing dan debu. Di tengah panggung, sebuah kawah besar berdiameter lebih dari 20 meter terbentuk, dan udara panas mengepul keluar darinya, menyebabkan langit di atas panggung diwarnai jingga. Ledakan itu terlalu dahsyat, menyebabkan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah, hampir menyebabkan rumah peristirahatan di sekitarnya terbalik. Meskipun sucuan hanya pada tingkat kultivasi 4 permata, tetapi dengan api kehidupannya menyala, bahkan Master Permata Surgawi 6 Permata tidak akan berani melakukan serangan seperti itu secara langsung. Setelah lebih dari 10 napas waktu, panas terik di udara berangsur-angsur menghilang, tetapi udara masih dipenuhi debu. Tepat pada saat itu, lampu merah gelap lainnya menyala, bersiul saat terbang keluar. Kami mengaku kalah. Pemimpin tim pertempuran Baidalang Siai berteriak marah begitu dia bereaksi. Sayangnya, dia masih selangkah terlambat. Kapak ilahi dengan berat lebih dari 600 kg terbang di udara dalam busur yang dipenuhi aura kematian. Mengikuti lintasan haus darah, itu dengan kejam memotong dada sucuan dan memakukannya ke tanah. Sucuan, yang sangat lemah setelah membakar api kehidupannya, sangat lemah. Dengan bobot kapak legendaris dan kekuatan gagak, pukulan ini setidaknya 3000 jin, apalagi fakta bahwa itu adalah kapak dan tubuh manusia. Apalagi fakta bahwa sucuan hanyalah manusia biasa, bahkan anggota suku gagak emas tidak akan mampu menahan pukulan seperti itu. Seluruh dada sucuan ditembus, semua tulang di dadanya dan organ dalamnya hancur seketika. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum kekuatan hidupnya disedot paksa oleh kapak legendaris. Crow berdiri di sudut panggung, menatap hakim dengan polos sambil berkata, ayah, dia sangat galak, saya pikir dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pemimpin langsia itu, Anda seharusnya mengaku kalah lebih awal. Lihatlah betapa mengerikannya ini, kehilangan nyawa begitu saja. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Siapa yang memintamu untuk mengakui kekalahan begitu terlambat? Kamu! Langsia hampir memuntahkan seteguk darah, menatap gagak dengan marah, matanya berkobar karena amarah. Anggota tim pertempuran Baida juga menyerang satu persatu, seolah-olah mereka akan naik ke atas panggung dan melawan gagak sampai mati. Pada titik ini, Istana Penyimpanan Keterampilan Zongtian memainkan peran kunci sebagai juri. Sebanyak empat anggota staf Istana Penyimpanan Keterampilan muncul dalam sekejap, memblokir anggota tim pertempuran Baida. Ketika mereka melepaskan enam pasang manik-manik surgawi mereka, tidak peduli seberapa marah anggota tim pertempuran Baida, mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka. Bahkan hakim di atas panggung tidak tahan melihat dada sucuan yang hancur. Crow berjalan dengan santai, mengeluarkan kapak legendarisnya, ekspresi sedih di wajahnya saat dia berkata, Ayah, bukan aku ingin membunuhmu, tetapi siapa yang memintamu untuk dilahirkan di Kekaisaran Baida? Anda menyebut diri Anda pejuang api seni rahasia. Anda baru saja menggores permukaannya, dan Anda berani pamer. Mati di tanganku, itu bukan ketidakadilan. Setelah juri mengumumkan kemenangan tim pertempuran Faily, gagak berjalan menuruni panggung. Adegan berdarah dan berdarah seperti itu menyebabkan Plaza Zongtian jatuh ke dalam keheningan sesaat. Awalnya, mereka hanya ingin menonton pertarungan seru, tapi sekarang mereka mengerti bahwa kebencian antara dua tim pertempuran, atau mungkin kebencian antara kedua kerajaan, telah mencapai tingkat seperti itu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa didamaikan. Para pejabat mulai membersihkan panggung pertempuran. Di sisi tim pertempuran Baida, mata semua orang memerah. Crow sudah berpikir bahwa dia pasti akan menang, tapi dia masih membunuh sucuan. Itu telah menyebabkan kemarahan mereka mencapai titik didih. Bab 258 Crow duduk kembali di rumah peristirahatan, dan anggota tim pertempuran Feili lainnya memberinya acungan jempol. Zou Weiking hanya bisa berkata, terlalu licik. Kematian pendek gemuk itu tidak adil. Tidak peduli siapa itu, selama mereka berpikir bahwa Crow adalah prajurit wanita yang berpikiran sederhana dan berotot, mereka tidak akan adil untuk mati di tangannya. Crow berkata dengan polos, aku tidak memberitahunya bahwa aku akan melawannya sampai akhir. Sayangnya, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak dapat mengendalikan api kehidupannya, dan hanya bisa menggunakan kekerasan. Tidakkah menurutmu aku tahu cara menghindar? Tidak ada pilihan, otak orang itu tidak sebaik dulu. Karena itu, saya hanya akan membantunya sedikit, dan membiarkannya dilahirkan kembali. Lintiano tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu, niat membunuhmu terlalu kuat. Namun, Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam membunuhnya. Dengan satu pembangkit tenaga Baida Empire yang lebih sedikit, kita akan memiliki lebih sedikit korban di masa depan. Wei King, siapa yang akan kamu kirim untuk pertarungan berikutnya? Zhou Wei King berpikir sejenak, lalu berkata, awalnya, saya akan mengirim Crow bersamaku. Namun, dia telah menghabiskan cukup banyak energinya, dan saya khawatir itu mungkin tidak aman. Pertarungan ketiga adalah pertarungan di mana kita akan bisa memaksa lawan kita ke sudut. Untuk amannya, pemimpin, saya pikir lebih baik jika Anda ikut dengan saya. Lintiano menganggup dan berkata, baiklah. Lintiano yang biasanya tenang dan mantap tampaknya telah terangsang oleh darah di atas panggung, dan matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Zhou Wei King merendahkan suaranya dan membisikkan sesuatu di telinganya, dan Lintiano menganggup. Selanjutnya, itu akan menjadi pertarungan 2v2. Dalam dua pertandingan pertama, kedua kubu memiliki skor 1 lawan 1. Tanpa diragukan lagi, pertandingan ketiga akan menjadi pertandingan yang sangat krusial. Siapapun yang memenangkan pertandingan ketiga dia akan mendapatkan inisiatif dan match point, yang juga sangat mungkin untuk mendapatkan kemenangan akhir. Rencana Zhou Wei King sebenarnya tidak terlalu rumit. Di pertarungan pertama, dia telah mengirim Ye Pau-Pau hanya untuk mematikan lawan mereka. Dia telah meramalkan bahwa lawan mereka akan mengirimkan pembangkit tenaga listrik, dan dalam situasi seperti itu, dia akan menggunakan Ye Pau-Pau untuk menguras energi surgawi lawan mereka sebelum mengakui kekalahan, dan tanpa ada kerugian di pihaknya, dia akan dapat menyingkirkan satu. Pejuang terkuat mereka, ini akan memastikan bahwa lawan mereka tidak akan mengirimkan anggota yang terlalu kuat untuk pertarungan kedua. Kemudian, mereka akan mengirimkan gagak mereka yang sangat kuat ke lapangan untuk mengalahkan anggota tim lawan yang lebih lemah dan mendapatkan skor 1 banding 1. Selama mereka bisa mendapatkan kemenangan lagi di ronde ketiga, mereka akan bisa memenangkan pertarungan ini dengan biaya sekecil mungkin. Adapun strategi Zou Wei-King, dapat dikatakan bahwa itu sepenuhnya dirancang untuk dirinya sendiri. Lagi pula, tidak peduli apakah itu pertandingan ketiga atau keempat, dia akan menjadi kekuatan utama mutlak. Dengan sangat cepat, perbaikan panggung selesai. Sejak dimulainya turnamen Heavenly Bet, panggung telah rusak dua kali, keduanya terjadi selama pertandingan tim pertempuran Feli. Selain itu, lawan mereka yang menghancurkan mereka. Begitu Zou Wei-King dan Lin Tianou melangkah ke atas panggung, Langsie dan Master Permata Surgawi kegelapan, King Qian juga melangkah ke atas panggung. Tanpa ragu, Langsie tahu pentingnya putaran ketiga. Dia dan King Qian adalah dua anggota terkuat dari tim mereka, dan di seluruh tim pertempuran Baida, hanya mereka berdua yang mencapai tahap lima permata. Meskipun King Qian telah menghabiskan cukup banyak energi surgawi di babak pertama, dia telah bertarung sekali, dan dia tahu bahwa dia harus bertarung lagi dalam pertandingan 2V2 ini untuk dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Melihat mata Langsie dan King Qian menyemburkan api, Zou Wei-King tersenyum dan berkata, Halo, kalian berdua. Anda tidak perlu khawatir, saya dan pemimpin adalah orang yang baik, dan kami tidak akan sekeras gagak. Huh, sayang sekali, pasti tidak mudah bagi pejuang api seni rahasia untuk mencapai tahap empat permata, kan? King Qian berteriak dengan marah, berhentilah menangis air mata buaya untuk tikus-tikus itu. Nanti, saya akan memastikan Anda mati bahkan tanpa sisa tulang Anda. Melihat kedua belah pihak akan meledak, Hakim terdiam sesaat. Akhirnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, kedua belah pihak, laporkan nama kalian. Bertarung, mulai. Dia langsung melewatkan bagian tengah pertarungan, mundur ke sudut panggung segera setelah dia selesai berbicara. Saat mereka memperkenalkan diri, Zou Wei-King telah melepaskan busur tuannya pada saat pertama yang memungkinkan. Pertandingan 2V2 penting ini telah resmi dimulai. Yang pertama menyerang adalah King Kian, dan cahaya hitam keluar dari kakinya menuju Zou Wei-King. Itu adalah kutukan kelesuan. Mengenai kinerja Zou Wei-King dalam 2 pertarungan sebelumnya, tim pertempuran Baida telah melakukan sedikit penelitian. Meskipun Zou Wei-King hanya berada di tahap 3 permata, dia telah memberi mereka rasa bahaya. Ini terutama terjadi pada putaran kedua-tiga hari lalu, ketika Zou Wei-King menggunakan Spatial Ren untuk menang. Itu adalah sesuatu yang masih bisa mereka ingat dengan jelas. Untuk Master Bet Surgawi tahap si tingkat atas untuk dapat menggunakan keterampilannya sedemikian rupa, dan untuk dapat bertarung dalam pertarungan yang begitu penting, jelas bahwa posisinya di tim pertempuran Feili tidak rendah. Karena itu, baik King Kian maupun Lang Xie tidak berani meremehkannya. Saat King Kian menyerang Zou Wei-King, di sisi lain, Lang Xie juga menyerang Lin Tianou. Lang Xie mengangkat kedua tangannya, dan tongkat berduri besar muncul di tangannya. Yang mengejutkan semua orang, klub berdurinya sebenarnya adalah peralatan konsolidasi set perakitan. Lima permata fisik Lang Xie juga merupakan atribut kekuatan, dan apa yang dia gunakan sebenarnya adalah klub berduri peralatan konsolidasi set perakitan lima permata. Itu kebalikan dari pertahanan Murni Lin Tianou. Klub berduri perak mengkilap memiliki lima soket, dan di sekitarnya, energi surgawi yang tebal bersinar, mengeluarkan aura yang menakutkan seperti angin puyuh. Elemental Jewel Lang Xie bukan dari atribut bumi seperti milik Lin Tianou, tapi dari atribut angin. Untuk mengejar serangan Pamungkas, Elemental Jewel Storage Skills-nya semua ditingkatkan kecepatannya. Bahkan kecepatan serangan dari tongkat berduri adalah kecepatan gerakannya sendiri. Untuk mengejar kecepatan serangan Pamungkas, Lang Xie benar-benar menyerah pada pertahanan. Dengan serangan kuat dan kecepatan tinggi, Lang Xie telah menjadi penggiling daging tercepat di medan perang. Pelanggaran Murni melawan pertahanan Murni, bentrokan antara kedua belah pihak telah mencapai klimaksnya. Lin Tianou mengangkat kaki kirinya, melangkah maju. Assembly Set Shield 5 permata miliknya terangkat, berbenturan sengit dengan gada berduri Lang Xie sepanjang 2 meter. Cahaya kuning dan cahaya putih perak bentrok. Keduanya adalah pemimpin dari tim pertempuran masing-masing, Master Bat Surgawi yang paling luar biasa dari generasi muda kerajaan mereka masing-masing. Keterampilan bertarung mereka serupa, dan tidak mudah menemukan celah di pertahanan satu sama lain. Bahkan dalam situasi seperti itu, mereka masih bisa berbenturan. Asteris dentang asteris tabrakan keras, dan Lin Tianou berdiri tegak, tidak bergerak, sementara Lang Xie mundur selangkah. Kedua belah pihak menggunakan peralatan konsolidasi set perakitan, dan tingkat kultivasi mereka juga serupa. Mengapa Lang Xie tidak bisa mengalahkan Lin Tianou? Jawabannya sederhana. Lin Tianou adalah Master Bat Surgawi pertahanan Murni, dan permata elemental atribut bumi miliknya dipasangkan dengan perisai set perakitannya. Adapun Lang Xie, meskipun dia telah menggunakan atribut angin untuk meningkatkan kecepatannya, atribut anginnya tidak mampu mendukung klub berduri dalam hal kekuatan. Dengan demikian, dibandingkan dengan pertahanan Lin Tianou, serangannya pasti kurang. Lang Xie juga tahu bahwa dalam hal kekuatan, dia pasti lebih rendah dari Lin Tianou. Namun, pada titik ini, dia tidak menahan sama sekali. Kedua belah pihak mengejar serangan Pamungkas, Pamungkas melawan pertahanan Pamungkas. Lang Xie mengayunkan gada berdurinya, menyerang seperti badai ke arah Lin Tianou. Tujuannya sederhana, untuk menunda Lin Tianou, membiarkan Qing Qian berurusan dengan Zhou Wei Qing terlebih dahulu sebelum bergabung dengannya. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi mereka berdua untuk mengalahkan Lin Tianou. Di mata Lang Xie, dengan tingkat kultivasi Qing Qian, dia seharusnya bisa menghadapi Master Manik Surgawi Tiga Permata seperti Zhou Wei Qing. Bahkan jika keterampilan Zhou Wei Qing tidak buruk, mereka pasti tidak cukup kuat. Lagi pula, perbedaan energi surgawi antara kedua belah pihak terlalu besar. Namun, naskah itu tidak berjalan sesuai keinginannya. Di sisi lain, melihat Qing Qian melepaskan kutukan kelesuan padanya, Zhou Wei Qing juga melepaskan cahaya hitam dari kakinya. Namun, kali ini, cahaya hitam diarahkan ke Lang Xie. Kutukan Qing Qiannya sendiri mirip dengan kutukan Ye Pao Pao, tanpa niat untuk mengelak sama sekali. Ketika Qing Qian melihat cahaya hitam dari kaki Zhou Wei Qing, dia terkejut. Dari awal turnamen Heavenly Bat sampai sekarang, meskipun Zhou Wei Qing telah bertarung beberapa kali, satu-satunya skill yang benar-benar dia tampilkan adalah atribut spasial. Pada pertarungan pertama, meskipun panah yang dia tembakan memiliki beberapa efek lain, itu memberi kesan bahwa itu hanyalah skill tambahan dari busur konsolidasi miliknya. Namun, pada saat ini, cahaya hitam dari kaki Zhou Wei Qing menyala saat kutukan Doom diaktifkan. Baru pada saat itulah Qing Qian menyadari bahwa pemuda tiga permata ini sebenarnya memiliki lebih dari sekedar atribut spasial. Selain itu, keterampilan yang dia miliki sangat kuat. Melihat kutukan Doom muncul, Qing Qian bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan pembangkit tenaga listrik di panggung VIP mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Sangguan Tian Xin berseru dengan terkejut, permata elemental atribut kegelapan dan spasial. Selain itu, dia memiliki dua atribut lebih besar. Tidak heran tim pertempuran Fei Li akan mengirim Master Bet Surgawi Tiga Permata untuk bertarung di turnamen yang begitu penting. Meski begitu, dia telah memimpin tim selama ini. Pemuda ini benar-benar memberi kami banyak kejutan. Master Istana Penyimpanan Keterampilan Sangguan Long Yin berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, haruskah kita menghubunginya? Sangguan Tian Xin melambaikan tangannya dan berkata, Jangan terburu-buru, mari kita lihat sejauh mana tim pertempuran Fei Li ini bisa melangkah. Bajingan kecil ini tampaknya memiliki banyak kartu tersembunyi di lengan bajunya. Tidak akan ada kata terlambat untuk mengambil keputusan setelah kita melihat semuanya dengan jelas. Dua atribut lebih besar, itu benar-benar langka. Permata elementalnya harus menjadi permata Alexander T. N. Long Yin, laporkan ini ke Istana Hamparan Surga. Sangat jarang melihat pria muda seperti itu. Lakukan riset dan lihat berapa umurnya. Ia yang mulia, sebuah cahaya bijaksana melintas di mata sangguan Long Yin, dan dia menatap Zhou Wei Qing dengan lebih saksama. Bab 259 Bukan hanya panggung VIP yang membahas masalah ini, bahkan tim lain pun berdiskusi di antara mereka sendiri. Bahkan tim unggulan tidak terkecuali. Bagi lima tanah suci agung, tidak jarang permata elemental memiliki dua atribut. Namun, memiliki dua atribut besar sangat jarang. Tentu saja, tim unggulan ini hanya memberi sedikit perhatian pada Zhou Wei Qing. Lagipula, dia hanyalah master bat surgawi tiga permata, dan bukan ancaman bagi tim unggulan manapun. Cahaya hitam menghantam Zhou Wei Qing dengan akurat. Melihat bahwa kutukan kelesuannya berhasil, tatapan jijik muncul di mata Qing Qian. Pada saat yang sama, Zhou Wei Qing dengan tenang menarik busur konsolidasinya ke arah Qing Qian. Adegan aneh terjadi. Diserang oleh kutukan kelambatan, tepat ketika cahaya hitam hendak membentuk simbol kutukan kelambatan di atas kepalanya, mengurangi indera dan kecepatannya, tiba-tiba, suara letupan terdengar, dan cahaya hitam meledak seperti gelembung. Dengan tingkat kultivasi lima permata Qing Qian, kutukan kelesuannya benar-benar gagal pada Zhou Wei Qing. Atribut kegelapan keterampilan surgawi, terutama keterampilan kutukan, memiliki peluang kegagalan tertentu. Namun, ketika perbedaan tingkat kultivasi begitu besar, kemungkinan kegagalan mendekati nol. Qing Qian tidak pernah menduga bahwa kutukan kelesuannya akan benar-benar gagal. Tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar saat busur konsolidasi Zhou Wei Qing ditembakkan. Satu busur dengan dua anak panah, masing-masing terbang ke arah yang berbeda. Satu panah terbang menuju Qing Qian, sementara yang lainnya terbang ke udara. Zhou Wei Qing kebal terhadap kutukan kelesuan, tetapi di sisi lain, Langsie tidak kebal terhadap kutukan kehancuran Zhou Wei Qing. Pada saat itu, tiga simbol berwarna berbeda menyala pada saat bersamaan. Langsie merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan sebuah simbol hitam dengan tiga garis cahaya merah muncul di atas kepalanya. Efek Curse of Doom adalah melemahkan pertahanan, serangan, dan rasa sakit lawan. Pada level tiga permata, itu bisa bertahan selama sepuluh detik pada Langsie. Begitu kutukan Doom diaktifkan, Lintiano langsung merasakan tekanan pada dirinya turun, dan serangan lawannya melemah. Dia juga bereaksi pada saat pertama, dan gerakan kakinya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Perisai berat di tangannya terus menyesuaikan sudutnya, dan seperti dinding, dia mulai menyerang balik Wolf Fang. Setelah beberapa saat terkejut, King Kian akhirnya sadar kembali. Di tangan kanannya, sebuah tongkat hitam pekat muncul, dan pada saat yang sama, armor peralatan konsolidasi yang mirip sisik muncul, bersama dengan cahaya dari permata fisiknya. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh lengan kanan, bahu dan dada kanannya, bahkan ikat kepala hitam dengan permata merah gelap di tengahnya. Aura kegelapan yang pekat langsung meletus. King Kian melambaikan tongkat di tangannya, dan sinar cahaya hitam telah menghancurkan panah yang ditembakkan Zhou Wei Qing padanya. Cahaya hitam menyala lagi, dan seberkas cahaya ditembakkan, menghancurkan panah yang diarahkan ke Lang Sia. Panahnya patah, tapi skill yang tersembunyi di dalamnya juga diaktifkan. 12 tentakel hitam pekat menyebar, membungkus tubuh King Kian dan Lang Sia. Ini adalah skill yang tersembunyi di dalam panah yang telah ditembakkan ke arah King Kian. Adapun panah yang telah ditembakkan ke Lang Sia, setelah hancur, itu mengeluarkan ledakan yang menusuk telinga, dan cahaya perak terang meledak, jatuh dari langit, meluncur ke bawah tiga chi, saat ruang di sekitarnya hancur. Bukankah itu Ren Tata Ruang? Dari kelihatannya, Ren Tata Ruang Zhou Wei Qing tidak berpengaruh. Namun, tepat pada saat itu, anak panah ketiganya telah tiba. Panah ini benar-benar mengenai pembelahan ruang, dan di bawah cahaya perak yang intens, pembelahan ruang yang muncul di udara benar-benar bergeser, diam-diam bergerak ke bawah untuk muncul tepat di belakang punggung Lang Sia. Penggunaan skill ini bisa dikatakan sangat cerdik. Siapa yang mengira bahwa Zhou Wei Qing akan dapat menggunakan Spatial Ren dan Blink Skills secara bersamaan? Hanya para ahli yang dapat melihat rahasia di balik tiga anak panah Zhou Wei Qing. Penggunaan Touch of Darkness yang paling penting bukanlah untuk menyerang lawan. Dengan kultifasi Zhou Wei Qing, sentuhan kegelapannya hanya menyebabkan tubuh King Kian dan Lang Sia berhenti sejenak. Keuntungan lain dari Touch of Darkness adalah dapat meningkatkan persepsi seseorang. Ini juga alasan mengapa Zhou Wei Qing bisa berkoordinasi dengan dua anak panah lainnya. Jedah yang disebabkan oleh sentuhan kegelapan juga sangat berarti. Agar tidak terikat, King Kian tidak punya pilihan selain melepaskan lapisan cahaya hitam dari tongkat hitamnya untuk menghalangi tarikan sentuhan kegelapan. Karena itu juga dia tidak dapat mendukung Lang Sia. Adapun jedah sesaat Lang Sia, itu memberi Lintiano kesempatan untuk mendekat. Lintiano tidak mahir dalam hal kecepatan, tetapi kesadaran pertempurannya adalah salah satu yang terkuat yang pernah dilihat Zhou Wei Qing. Saat tubuh Lang Sia berhenti, Lintiano telah mengaktifkan kemampuan mengisi pada perisainya, dan di bawah cahaya kuning yang intens, kecepatannya meningkat. Dia membanting dengan kejam ke Lang Sia. Asteris dentang asteris tubuh Lang Sia terlempar ke belakang karena benturan. Saat dia melakukannya, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya, dan energi langitnya melonjak keluar dari tubuhnya. Itu adalah bling spatial rain milik Zhou Wei Qing yang muncul di belakangnya. Kali ini, koordinasi Zhou Wei Qing dan Lintiano bisa dikatakan sempurna. Jika ada yang memberi tahu penonton bahwa mereka belum pernah berlatih koordinasi sebelumnya, mungkin tidak ada yang akan mempercayainya. Sebenarnya, koordinasi ini tidak dipimpin oleh Zhou Wei Qing, tapi oleh Lintiano. Apa yang telah dilakukan Zhou Wei Qing adalah mengendalikan lawannya sebaik mungkin, pada saat yang sama melepaskan spatial rain di belakang Lang Sia. Koordinasi yang tampaknya cerdik itu sebenarnya adalah kesadaran tempur Lintiano yang tak tertandingi, dengan paksa mendorong Lang Sia mundur. Lang Sia was indeed the leader of the Baida battle team, their number one powerhouse. Despite the intense pain in his back, and his heavenly energy being drained, he did not panic at all. After all, compared to Zhou Wei Qing, Tere was a huge gap of eight stages in terms of heavenly energy. Although Lang Sia's skills did not have any defensive capabilities, his heavenly sand energy level 9 heavenly energy was able to automatically protect his body. Cahaya hijau tebal bersinar dari gada berduri besar, dan tangan kiri Lang Sia meraih ujung depan gada berdurinya. Menahan rasa sakit yang hebat di punggungnya, dia dengan paksa memegang gada berdurinya secara horizontal di depannya. Seluruh tubuhnya setengah berputar, dan dengan putaran tubuhnya yang keras, dia berhasil menghilangkan sebagian besar dampak dari serangan Lintiano. Pada saat yang sama, dia juga memanfaatkan putaran itu untuk melarikan diri. Dia tidak terkena spatial rain. Sama seperti Lang Sia berada pada posisi yang kurang memuntungkan, di sisi lain, setelah Zhou Weiqing menembakkan panah ketiganya, dia tidak melanjutkan menembak, malah maju ke depan. Tubuhnya tiba-tiba melesat, dan lapisan tebal cahaya hijau melilit tubuhnya, membuatnya tampak seperti beruang raksasa yang maju, menerkam ke arah Qingqian. Di panggung VIP, Zhong Tian Skill Storing Palace Master Sangguan Longyin, yang telah tenang selama ini, tampak terharus saat melihat lampu hijau di sekitar Zhou Weiqing. Dia berseru dengan heran, atribut angin, dia sebenarnya memiliki atribut ketiga. Ketika Sangguan Longyin memandang Sangguan Tian Xin, dia menemukan bahwa mata kaisar juga menyala. Mereka semua mengerti bahwa meskipun tingkat kultifasi Zhou Weiqing tidak terlalu tinggi, tetapi untuk seorang guru manik surgawi dengan tiga atribut, begitu dia mencapai tahap enam permata, seberapa kuatkah dia. Keterampilan yang digunakan Zhou Weiqing adalah salah satu keterampilan atribut anginnya sendiri, Tornado Strike, disimpan dari Ichi Soul Heavenly Bear. Ledakan kecepatan dan kekuatan yang tiba-tiba menyebabkan seluruh tubuhnya bergerak maju. Pada saat yang sama, dia menembakkan panah lain. Kali ini, itu hanya satu panah, ditembakkan dengan memutar tali busur, menargetkan Qing Qian. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Qing Qian. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Langsie akan ditekan oleh Master Manik Surgawi tiga permata. Langsie bahkan terluka. Kemarahan di hatinya telah mencapai puncaknya, dan dengan keterkejutan atas kematian sucuan, semangat juangnya mencapai puncaknya. Menghadapi serbuan Zhou Weiqing, dia mengangkat tongkat hitam di tangannya, dan tornado hitam setinggi tiga meter muncul, menyerbu ke arah panah dan orang Zhou Weiqing. Pada saat yang sama, dia juga melompat ke udara, meluncur diam-diam ke arah Lin Tianou dari belakang. Melihat tornado hitam, Zhou Weiqing juga terkejut. Ini bukan hanya skill atribut kegelapan sederhana, tapi skill atribut kegelapan dan angin, skill atribut ganda. Bukan karena Qing Qian memiliki dua permata elemental, tapi itu adalah staf peralatan konsolidasi di tangannya. Itu adalah kombinasi dari keterampilan peralatan konsolidasi staf dan keterampilan tersimpannya sendiri yang menghasilkan tornado kegelapan. Tornado hitam itu sepertinya memiliki matanya sendiri, dan mengejar Zhou Weiqing. Lampu perak menyala, dan panah Zhou Weiqing menghilang. Itu adalah panah berkedip. Detik berikutnya, ledakan dahsyat terdengar, dan panah itu menghantam tubuh Qing Qian dengan kejam. Meskipun energi surgawi Qing Qian sangat kuat, dia telah dilemahkan oleh Ye Pao-Pao di babak pertama, dan dia juga telah menggunakan banyak keterampilannya. Serangan tiba-tiba ini, meskipun energi surgawinya telah bereaksi tepat waktu, dan dia telah mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih tertembak di bahunya. Efek ledakan dari Overload Bow dan Twisting Bow String Skill diaktifkan pada saat yang sama, dan di tengah ledakan, Qing Qian berteriak kesakitan. Energi surgawi di sekitar bahunya hancur berkeping-keping, dan bahunya hancur berkeping-keping. Panah Zhou Wei Qing sangat licik, dan dia telah memilih untuk menyerang bahu kiri Qing Qian yang tidak terlindungi. Dua soket di Overload Bow memainkan peran penting saat ini. Selain skill bling, skill lain yang terkandung di dalam panah juga dilepaskan. Saat anak panah itu meledak, lampu hijau perak menyala. Cahaya ini hanya sepanjang jari telunjuk, dan tidak ada suara yang merobek udara. Namun, saat lampu hijau perak menyala dan menghilang, tubuh Qing Qian membeku di tempatnya. Bab 260 Qing Qian tidak memiliki energi surgawi yang cukup, dan panah busur tuan telah menembus energi surgawi pertahanannya, menyebabkan daging dan darahnya terluka. Cahaya hijau perak telah mengambil keuntungan dari fakta bahwa energi surgawinya tidak mampu memblokirnya, dan efek ledakan panah telah dilepaskan sepenuhnya. Sebelumnya, ketika Zhou Wei Qing bertarung melawan Zhong Stage Heavenly Beast, teknik tali busur memutar yang dia pelajari dari Mu'en telah menjadi ancaman besar baginya. Selain itu, itu telah diperkuat oleh efek ledakan ganda dari Overlord Bow. Sejak turnamen Heavenly Bat dimulai, Zhou Wei Qing tidak menggunakannya, karena dia menyimpannya untuk serangan diam-diam. Sekarang dia tiba-tiba menggunakannya, bersama dengan skill bling, itu memang berhasil. Cahaya hijau perak yang menembus tubuh Qing Qing yang tidak lain adalah Silver Emperor Wing Slash yang telah dilatih Zhou Wei Qing selama tiga hari terakhir, skill lain yang telah dia tambahkan ke panah. Dengan kekuatan destruktif yang mengerikan dari tebasan sayap kaisar perak yang menusuk ke dalam tubuh seseorang, bagaimana seseorang bisa bertahan. Tubuh Qing Qing membeku di tempatnya, darah menyembur keluar dari ketujuh lobangnya bersamaan dengan organ-organnya yang rusak. Sepertinya dia tidak akan hidup. Dia tidak hanya kalah karena kekurangan energi surgawi, tetapi yang lebih penting, dalam benaknya, Zhou Wei Qing hanyalah seorang master permata surgawi tiga permata, dan siapapun yang meremehkan Zhou Wei Qing tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bukankah Lin Tianou juga kalah darinya di masa lalu? Qing Qian, melihat Qing Qian menderita luka yang begitu fatal, Langya tidak hanya terkejut, tetapi juga sangat kesakitan. Mengangkat kepalanya ke langit, dia meraum marah, kekuatannya meningkat secara eksplosif sekali lagi, ototnya membengkak saat dia memasuki keadaan hirup pikuk, menyerang Lin Tianou dengan sekuat tenaga. Namun, menghadapi Lin Tianou, yang sekoko batu, sekoko gunung tai, tidak peduli seberapa gila serangannya, dia tidak dapat maju satu langkah pun. Dia hanya bisa menyaksikan peralatan konsolidasi Qing Qian menghilang dari tujuh lubangnya, dan seluruh tubuhnya merosot ke tanah. Di sisi lain, serangan terakhir Qing Qian terhadap Zhou Wei Qing telah mencapai Zhou Wei Qing. Penyergapan badai Zhou Wei Qing sebelumnya terutama untuk membingungkan Qing Qian, tapi sekarang, seolah-olah dia mengirim dirinya sendiri ke neraka. Angin puyuh hitam tidak bisa dihindari sama sekali. Setelah dikunci oleh Qing Qian, ia mengejar Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing sangat jelas bahwa dengan kultifasinya, jika dia terkena skill atribut ganda Qing Qian dalam keadaan marah, tubuhnya pasti akan hancur berkeping-keping. Untungnya, Qing Qian sudah mati dan tidak bisa lagi mengendalikan skill ini. Pada saat kritis, tubuh Zhou Wei Qing tiba-tiba menyala dengan cahaya kemasan gelap dan dia menyerbu angin puyuh hitam. Angin puyuh hitam berhenti tiba-tiba. Zhou Wei Qing sendiri berguling-guling di tanah, babak belur dan kelelahan. Pakaiannya sobek di banyak tempat, tapi tanpa diragukan lagi, dia masih hidup. Apalagi, tidak ada yang bisa melihat jejak darah di tubuhnya. Meskipun dia aman dan sehat, Zhou Wei Qing masih bermandikan keringat dingin. Dia berpikir dalam hati, sepertinya skill bling ini tidak dapat digunakan dengan mudah, saya harus menyimpannya untuk menyelamatkan hidup saya. Jika bukan karena aura pelindung dewa peralatan konsolidasi, dia akan berada dalam masalah besar. Tepat saat angin puyuh hitam hendak mencapainya, dia melepaskan palu legendaris ganda miliknya, sebelum menariknya kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Dengan bantuan consolidating equipment guard protective aura, dia berhasil memblokir serangan tersebut. Karena kecepatan yang ekstrim, bahkan pembangkit tenaga listrik di panggung VIP tidak melihat apa yang terjadi. Lagi pula, Zhou Wei Qing juga memiliki atribut kegelapan, dan tidak ada yang tahu keterampilan apa yang dia miliki. Membunuh Qing Qing dengan satu panah, dapat dikatakan bahwa kahliannya telah mengejutkan seluruh penonton. Siapa yang mengira bahwa dalam pertarungan 2V2 ini, faktor yang menentukan bukanlah tiga pusat kekuatan lima permata, tetapi Zhou Wei Qing, hanya master permata surgawi panggung si tingkat atas tiga permata. Sebenarnya, sejak awal pertarungan pertama antara Ye Pao Pao dan Qing Qing, Zhou Wei Qing telah merencanakan melawan anggota terkuat kedua dari tim pertempuran Baida. Tanpa pertanyaan, kekuatan Qing Qing bahkan di atas Jiang Fei dari tim pertempuran Mi, Oh, yang juga memiliki atribut kegelapan. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau kontrol, dia jauh lebih kuat. Sayangnya, target Zhou Wei Qing adalah dia, anggota terkuat kedua dari tim pertempuran Baida. Ye Pao Pao telah menghabiskan energi surgawinya, dan Zhou Wei Qing telah melakukan semua yang dia bisa untuk membuatnya marah. Namun, kunci kemenangan mereka bukanlah Silver Emperor Wing Slash yang berperingkat 10 bintang, tetapi keterampilan memutar tali busur Zhou Wei Qing. Itu adalah keterampilan Twisting Bow String yang dikombinasikan dengan kekuatan ledakan Overload Bow yang telah menembus energi surgawi pelindung lima permata milik Qing Qing, menciptakan kesempatan untuk tebasan sayap kaisar perak. Setelah tiga hari pemahaman, Zhou Wei Qing telah mendapatkan kendali penuh atas tebasan sayap kaisar perak. Tanpa energi surgawi untuk membela diri, bahkan guru bed surgawi lima permata tidak akan mampu menahan tebasan sayap kaisar perak. Saat ini, tubuh Qing Qing tampak baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya, bagian dalamnya telah hancur tanpa bisa dikenali. Namun, perbedaan antara master permata surgawi lima permata dan tiga permata memang sangat besar. Bahkan dalam situasi genting seperti itu, Zhou Wei Qing hampir mati di bawah pukulan terakhir Qing Qing. Itu bahkan di bawah kendalinya, dan Qing Qing tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Zhou Wei Qing duduk di tanah, terengah-engah. Di matanya, tidak ada kesombongan, hanya tekat. Dalam hatinya, dia berkata, calon ayah mertua, tunggu dan lihat saja. Saya akan menggunakan kekuatan saya sendiri untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya dapat melindungi Bing Er. Pertarungan belum berakhir, kematian Qing Qing telah membuat Lang Xie menjadi gila untuk sementara. Atribut angin miliknya dan klub berduris set perakitan lima permata miliknya menyerang Lin Tianou dengan gila-gilaan. Namun, Lin Tianou seperti penghalang yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli bagaimana Lang Xie menyerang, pertahanannya sekuat batu, tidak memberinya kesempatan untuk menerobos. Awalnya, kekuatan Lang Xie sudah kalah dengan Lin Tianou, dan sekarang dia telah diserang oleh kutukan Doom Zhou Wei Qing. Energi langitnya telah terkuras lebih banyak daripada Lin Tianou. Siapapun dapat melihat bahwa dalam pertarungan 2V2 ini, tim pertempuran Fei Li memiliki keunggulan mutlak. Zhou Wei Qing telah menghabiskan lebih dari 60% energi langitnya dalam rangkaian serangan itu. Bukan karena dia hanya bisa melepaskan beberapa keterampilan, tetapi hanya saja keterampilannya di rantai terlalu erat, menyebabkan dia mengeluarkan lebih banyak energi surgawi. Dia tidak cemas sama sekali saat dia perlahan bangkit dari tanah. Dia bahkan meregangkan tubuhnya sedikit saat dia berjalan menuju tubuh Qing Qian. Dengan jentikan kakinya, tubuh Qing Qian terbang membentuk busur menuju ruang istirahat tim pertempuran Baida. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ai, kesalahan yang ceroboh. Dia mati begitu saja, siapa yang tahu dia sangat lemah. Ai ya, kenapa badannya lembek sekali? Jangan bilang tulang dan organnya patah semua. Jika Lang Xie masih bisa mempertahankan kesadarannya, hal terbaik yang harus dia lakukan sekarang adalah melompat dari panggung dan mengaku kalah, berharap menemukan peluang dalam pertarungan 1v1 nanti. Namun, pemahaman Zhou Wei Qing tentang sifat manusia jauh melebihi anggota tim pertempuran lainnya yang hadir. Dalam ajaran Mu'en kepadanya, pemahamannya tentang sifat manusia bahkan lebih besar daripada memanahnya. Sebelumnya, ketika Qing Qian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan Zhou Wei Qing, Lang Xie sudah sangat gelisah. Zhou Wei Qing langsung menebak bahwa hubungan Lang Xie dan Qing Qian ini jelas tidak sederhana. Ketika Qing Qian dibunuh olehnya, Lang Xie menjadi lebih gila lagi, membenarkan penilaiannya sendiri. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah terus membuat marah Lang Xie sehingga dia tidak mundur dari pertarungan ini. Mendengar kata-kata Zhou Wei Qing, wajah Lang Xie memerah. Detik berikutnya, setegup darah menyembur keluar dari mulutnya, membentuk panah darah yang kuat yang ditembakkan ke arah Zhou Wei Qing dengan bantuan energi surgawi atribut anginnya. Bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia ingin membunuh Zhou Wei Qing untuk membalas dendam pada Qing Qian. Sayangnya, ketika Zhou Wei Qing mengucapkan kata-kata itu, dia telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Menghadapi serangan tiba-tiba Lang Xie, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Itu adalah skill bling. Panah darah tidak memiliki kemampuan untuk melacak targetnya, dan ditembakkan kekejauhan. Pada saat itu terbang keluar dari panggung, cahaya dari hakim istana penyimpanan keterampilan Zhong Tian memblokirnya, mencegahnya melukai penonton di kejauhan. Kekuatan tempur Lin Tiano sangat kuat, dan Lang Xie tidak ragu untuk melukai dirinya sendiri untuk menyerang Zhou Wei Qing. Dia tidak akan membiarkan lawannya pergi dengan mudah. Menyerang ke depan, menutup jarak, perisai berat Lin Tiano menghantam klub berduri Lang Xie, menyebabkan dia tersandung ke belakang. Pada saat itu, Lin Tiano menunjukkan kepada Zhou Wei Qing mengapa perisai set perakitan lima permata miliknya dikenal karena kemampuan ofensif dan defensifnya. Perisai besar terayun secara horizontal, seperti kapak besar yang membelah ke arah Lang Xie. Masih mundur, Lang Xie tidak punya pilihan selain menggunakan tongkat berduri untuk memblokir. Ledakan keras lainnya, dan kali ini, Lang Xie terlempar ke belakang. Namun, saat dia hendak mundur, lampu kuning tiba-tiba muncul di belakang punggung Lang Xie, dengan paksa menghentikannya agar tidak jatuh ke belakang. Pada saat yang sama, perisai berat di tangan Lin Tiano benar-benar hancur, membentuk lima perisai bundar. Memblokir punggung Lang Xie adalah keterampilan utama Lin Tiano, perisai ilusi. Dengan seperlima dari kemampuan pertahanannya, ilusori silt mampu menghentikan Lang Xie mundur, dan itu juga mengganggu ritmenya. Lima perisai yang tersebar itu seperti lima senjata besar yang tersembunyi, terbang ke arahnya dari berbagai sudut. Menghadapi krisis hidup dan mati ini, potensi Lang Xie sepenuhnya dilepaskan. Tongkat berduri di tangannya menari-nari seperti angin puyuh, mencoba memblokir serangan Lin Tiano. Namun, tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, dan kecepatannya turun sepersekian detik. Dalam pertempuran hidup dan mati ini, sepersekian detik adalah keabadian. telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.